Kelana Buana Jelit 19. Beng amat berterima kasih, soal ini pun tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Harap tanya Toan Heng, dari mana kau bisa tahu mencari aku kemari, untuk apa pula kau mencari aku? Sebetulnya aku hanya ingin membicarakan soal bocah itu denganmu, kini aku kebentur urusan lain pula yang harus ku sampaikan kepada kau Bengtai Hiap, kau harus hati-hati terhadap sementara kawanan manusia rendah yang hendak mencelakaimu. Siapa maksudmu? N. Y. Obok. Benggo Ancao menepukur tak bersuara, pikirnya, N. Y. Obok hendak mencelakai aku, hal ini sudah lama berada dalam dugaanku. Betapapun lu subi adalah perempuan, jalan pikirannya lebih cermat, katanya, apakah kau ada memergoki tipu muslihat keji N. Y. Obok yang baru? Toan Syiusi manggut-manggut, katanya lebih lanjut, soal kenapa aku meluruk kemari mencarimu, karena aku sudah tahu bahwa hari ini kau pasti datang kemari. Dari mana kau bisa tahu tanya Benggo Ancao? Soal ini harus dibicarakan dari permulaan, hari ini di tengah jalan beruntun aku bertemu dengan tiga rombongan orang. Rombongan pertama adalah Limacu dan K. W. I. H. W. E. T. Y. Oh, jadi kau bertemu dengan mereka, tak heran kau bisa tahu aku kemari hendak mencari Song Teng Siau, kata Benggo Ancao. Dengan K. W. I. H. W. E. T. Y. Aku sendiri tidak kenal, dengan Limacu sebaliknya ada mengikat persahabatan. Kejadian kalian membuat onar di kota raja, mereka pun sudah memberitahu kepadaku. Lu Subi suka mendengar cerita yang ramai, segera ia menimbrung, Benggo Ancao, bagaimana kau membuat onar di kota raja, apakah kau lakukan bersama Uti Tai Hiap, Caip Yau Te dan lain-lain? Siau Sumo Ai, kau sabarlah dulu, selasong Teng Siau. Benggo Ancao nanti pasti akan bercerita kepadamu. Ya, kau bicarakan dulu soal N. I. Y. Obok. Beng suko, kejadian di kota raja biar kelakalau ada kesempatan kau tuturkan kepadaku saja. Berkata Tuan Siu Si lebih lanjut, setelah aku berpisah dengan Limacu dan K. W. I. H. W. Etio, tak lama kemudian di sebelah depan aku bertemu pula dua orang yang sudah ku kenal betul. Satu di antaranya tentunya adalah N. I. Obok selalu Su. Bi. Tidak salah, seorang yang lain adalah Tong Tian Hao. Coh Tian Hiong. Oh, kiranya tua bangka itu, dia sudah bergaul bersama N. I. Obok. Siapa pula Tong Tian Hao itu tanya Lu Subi. Seorang begal tunggal yang malang melintang pada 20 tahun yang lalu di daerah Tian Lem, sudah lama ia mencuci tangan menghentikan usaha tanpa modalnya itu, belum lama ini turun gunung pula. Pernah aku bergebrak melawan dia di rumah keluarga Hun Di Sam Ho, Benggo Ancao menegangkan. Raset tua ini sudah lama ku kenal di Tian Lem, kami tidak ingin mencari gara-gara kepadanya, dia merasa segan juga menghadapi kami berdua, seumpama air sumur tidak menyalahi air sungai. Tapi kali ini kalian pasti sudah bentrok bukan tanya Lu Subi tertawa. Bentrok sih tidak. Waktu itu aku berada di sebuah jalan gunung aku menguntit di belakang mereka, ku dengar suara percakapan mereka, sebaliknya mereka tidak melihat jejakku. Tanda bulet. Kau mencuri dengan rahasia apa saja di antara percakapan mereka selalu Subi pula. Ginkang raset tua itu tidak lebih rendah dari aku, aku tidak ingin jejakku diketahui mereka, terpaksa aku menyembunyikan diri dalam semak kerumput. Dari kejauhan ku kuntit mereka. Maka aku hanya mendengar percakapan mereka yang terputus-putus. Ada ku dengar mereka ada menyinggung karasi dengan Sam Ho dan nama Bengko Ancao serta Huncilo, agaknya membicarakan seorang Bu Inang pula, tentang siapakah Bu Inang itu, aku tidak begitu jelas. Lapat-lapat ku dengar pula raset tua itu berkata mengulur benang memancing ikan besar segala, dikatakan pula hubungan suami-istri N.I.O.B.O.K. tidak bisa dijadikan pegangan, tapi hubungan ibu dan anak pastilah sulit diputuskan. Ada pula dikatakan meski badan hancur lebur pasti akan menuntut balas dan lain-lain. Kalau serentetan kata-katanya itu dianalisa, kedua manusia jahat itu pasti hendak meluruk ke Sam Ho melakukan perbuatan terkutuk yang memalukan, dan yang terang bahwa urusan di sana itu erat sekali sangkut lautnya dengan Bengtai Hiap. Dalam hati, Benggo An Chow sudah dapat meraba dan paham ke mana tujuan kedua manusia jahat. Katanya, Tuan Heng, terima kasih akan pemberitahuanmu ini, aku pasti akan lebih waspada. Lalu siapapulah rombongan ketiga yang kau temukan di tengah jalan tanya Lusubi. Perempuan galak itu tadi, sahut Tuan Syiusi. Tujuanku memang meluruk kemari, apa boleh buat terpaksaku pancing dia ke sini. Tapi kalian tidak akan lama menetap di sini bukan, maka tidaklah menjadi soal meski jejak kalian ketahuan olehnya di sini. Menurut apa yang ku ketahui, dia ingin menyusul adiknya di kota raja, di luar taunya bahwa N. Y. Obok sudah meninggalkan Pak Hia. Tuan Heng betul-betul seorang sahabat yang tinggi budi dan bajik, siyaute dapat bersahabat dengan kau, sungguh amat menggirangkan. Sayang kita sama-sama mempunyai urusan-urusan penting, semoga kesempatan lain bisa berkumpul haji lebih lama. Setelah Tuan Syiusi pergi, berkata Bengko Ancao, omongan orang tidak bisa 100% dipercaya, dulu ku kira Tiam Jong Siang Set adalah gembong-gembong iblis yang lalim dan jahat, taknya Naling Bi Su Seng ini kiranya adalah seorang yang supel dan setia kawan. Sung Teng Siau diam saja tidak memberi komentar. Senyum Lu Su Bi bagai kembang mekar, sambil menarik tangan Bengko Ancao dia berlompatan dan terkike-kike katanya, Beng Su Ko, kau tahu betapa sulit kami mencarimu, sungguh tidak nyana hari ini bisa bertemu di tempat ini. Bengko Ancao tertawa, ujarnya, aku dapat melihat kalian bersama, hatiku gerang pula. Lu Su Bi paham kemana maksud kata-kata Bengko Ancao, seketika merah jengah selebar mukanya, lekas ia menunduk malu-malu. Barusan aku dan Siau Sumo Ai memangnya sedang menyinggung dirimu, kata Song Teng Siau. Menyinggung soal apaku tanya Bengko Ancao. Sam Ho tidak jauh dari sini, tadi kami baru berunding, jikalau bisa bersama kau pergi ke Sam Ho mencari Hun Cici, alangkah baiknya. Kami sedang khawatir tidak bisa menemukan kau, tak nyana Tian mengawalkan keinginan kami, kau betul-betul telah tiba demikian tutur Lu Su Bi dengan Riang. Menurut apa yang dituturkan Toan Siu Si barusan, mungkin Pak Kiong Bong sudah mengatur jebakan di Sam Ho, menunggu kedatangan Beng Heng, demikian kata Song. Teng Siau, Nye Obok dan Cohtian Heng adalah anjing alap-palap yang mempelopori gerakan ini. Kalau begitu tidak bisa tidak aku malah harus ke sana, ujar Beng Go Ancao. Sung Heng, sudah tiga tahun kau meninggalkan Siau Kim Juan, Siau Toako dan Ling Toako sama kangen kepadamu, lebih baik kau ajak Siau Sumo Ai pulang ke Siau Kim Juan saja. Lu Su Bi tahu maksudnya, segera ia berkata sambil tertawa, Beng Suko, aku tahu kau berpikir demi kebaikan kami, kuatir kami mengalami bahaya benar tidak? Tapi Hun Cici bukan saja sahabatmu, dia pun sahabat kami. Tempo hari kami pernah bertemu muka satu kali, cuma tidak sempat bicara lantas berpisah lagi. Kali ini kau suka atau tidak yang terang aku harus ke sana. Hi, hi, meski kepandaianku tidak becus, paling tidak bisa membantu kesulitanmu juga bukan? Ah, jadi kalian sudah pernah bertemu sama dia seru Beng Go Ancao Heran. Benar, ada sebuah berita baik memang hendakku beritahu kepadamu. Lalu Lu Su Bi menceritakan di jalan pernah bertemu dengan Hun Cilau dan N.I.O. Bok, waktu mendengar N.I.O. Bok mengirim surat cerai yang sudah ditulis sebelumnya kepada Hun Cilau dan dihadapan orang banyak Hun Cilau merobek-erobek surat cerai itu, dan saking marah sampai jatuh pingsan, tanpa merasa terkesima Beng Go Ancao, air matah berlinang di kelopak matanya, katanya, N.I.O. Bok si bangsat itu memang jahat dan keterlaluan. Teringat akan penderitaan lahir batin yang dialami Hun Cilau selama beberapa tahun terakhir ini, ia ikut merasakan sedih dan pilu. Benar, memang N.I.O. Bok itu amat jahat dan harus dihajar adat, tapi apa yang dialakukan ini kan putusan baik bagi kita. Beng Suko, aku mengharap semoga kalian bisa rujuk kembali dan menjadi pasangan yang setimpal. Beng Go Ancao tertawa getir, ujarnya, S.I.O. Sumoai kau tidak akan mengerti. Kali ini aku hanya ingin menengok keadaan Cilau saja. Kejadian di dunia serta perubahannya memang di luar dugaan manusia. Beng Heng, aku ikut merasakan perasaanmu sekarang. Dari mana kau bisa merasakan perasaan Beng Suko? Tanya Lusubi tertawa. Kami bertiga sejak kecil tumbuh dewasa bersama, boleh dikata Beng Heng adalah seumpama saudaraku sekandung. Meskipun berpisah beberapa tahun, isi hatinya sedikit banyak masih dapat kuraba. Ucapan Song Heng memang benar, ujar Beng Go Ancao menarik napas. Sung Teng Siao berjalan berendeng bersama Beng Go Ancao, katanya, Beng Heng, aku tahu kau dingin di luar dan panas di dalam, seorang yang paling mengutamakan perasaan cinta kasih. Tapi selama sepuluh tahun ini, setiap orang mengalami gemblengan hidup masing-masing, apa yang sudah lalu belum tentu bisa kembali lagi. Sung Suko, timbrung Lusubi, kata-katamu seperti orang sedang memberi petuah, aku tidak paham apa maksudmu. Umpamanya, tutur Song Teng Siao, kami masing-masing meninggalkan Siao Kim Juwan sendiri-sendiri, tak terduga bisa bertemu di sini. Umpamanya pula di dalam setahun ini, Beng To Ako berkenalan dengan Chiang Bun Jin Hu Chiang Pei yang baru, Nonalin, sebaliknya Hun Chila sudah menikah sama Nye Obok dan akhirnya harus meninggalkannya. Semua kejadian ini pasti di luar dugaan orang. Em, ada seorang pendekar Kelana Miao Tiang Hang yang cukup punya nama tenar di Kangau, apakah Beng Heng tahu? Beng Go An Chau tertawa, sahutnya, bukan saja tahu, malah aku sudah bersahabat baik sama dia. Kebetulan kami berkenalan di rumah Hun Chilo, lalu ia ceritakan pengalamannya tempoh hari di rumah Hun Chilo. Berkata Song Teng Siao tawar, kabarnya Hun Chilo belum lama berkenalan dengan orang Xi Miao itu, bahwa ia selalu melindungi dan membela kepentingan Hun Chilo, sungguh sukar dicari sahabat sedemikian baiknya. Sudah tentu Beng Go An Chau maklum akan maksud baik sahabatnya ini, hatinya menjadi geli, hal itu pun sudah ku ketahui. Tapi kau tidak akan tahu bahwa aku malah ikut senang bagi Hun Chilo, senang karena aku bisa berkenalan dengan seorang sahabat yang sedemikian baiknya, demikian pikirnya. Beng Suko, apa yang sedang kau pikir? Tanya Lu Subi. Beng Go An Chau mendonak, katanya, kau lihat, hujan salju dari langit tampak kembang salju bagai bulu angsa bertaburan, menari-nari di tengah angkasa, puncak gunung terbungkus, memutih seperti perat. Ah, sungguh indah membesona serulu Subi. Hujan salju tahun ini agaknya terlalu pagi datangnya. Beng Go An Chau tertawa, katanya, hari ini tanggal 13 bulan 11. Di utara kota Raja, pertengahan bulan 10 sudah sering turun hujan salju. Sudah beberapa tahun aku tidak pernah melihat hujan salju. Waktu kecil aku paling suka melihat pemandangan hujan salju. Namun demikian si Yau Kim Juan adalah tempat yang paling kusukai. Beng Suko, kami undang Hun Cici supaya datang ke si Yau Kim Juan. Ya, setelah bertemu sama dia boleh kau minta kepadanya, demikian ujar Beng Go An Chau, sementara dalam hati ia membatin, jikalau dia suka pergi ke si Yau Kim Juan, di sana hidup dalam hari-hari yang panas dalam perjuangan, mungkin bisa menghilangkan noda-noda duka dalam sanubarinya. Si Yau Sumo Ai, selas Song Teng Si Yau tertawa, jangan terlalu asik melihat hujan salju, kita harus lekas-lekas kembali ke Siong Hang Go An mengambil bekal kita. Lu Subi sadar, serunya, betul, setelah mengambil bekal, hari ini kita masih bisa menempuh setengah hari perjalanan. Besok malam pasti kita sudah bisa bertemu dengan Hun Cici. Kalau di perjalanan hati Beng Go An Chau selalu gundah dan terbayang akan kenang-kenangan lama. Sementara Hun Cilo di kampung halamannya pun sedang menunggu kelahiran bayinya, hatinya pun sedang gundah dan risau tidak bisa tentram. Bersama bibinya Hun Cilo tinggal di rumah Bu Inangnya, Bu Inangnya pun seorang janda, cuma punya seorang putri yang sudah menikah, maka kehidupannya di hari tua rada sengsara dan serba kekurangan. Rumah yang dibangun dari tanah liat pun sudah bobrok, setelah mereka datang, barulah mulai dikapur dan diperbarui. Kehidupan yang sunyi dan tenang di pegunungan Hun Cilo masih bisa kerasan, namun sulit dia dapat mengekang kesunyian hatinya. Anak N.Y. Obok yang terkandung dalam perutnya sudah hampir genap 9 bulan. Suami istri sudah putus hubungan, berarti orok yang akan lahir punya ayah seperti tiada punya ayah. Setiap kali ia teringat akan kedua anak. Anaknya ini, meski yang kecil belum lagi lahir, nasibnya justru hampir sama dengan engkohnya, tak terasa ulu hatinya seakan-akan ditusuk sembilu sakitnya. Kehidupan nan sunyi tenang dan serba kekurangan di desa pegunungan baru menjadi ramai dan menyenangkan perasaan setelah Tan Kong Si datang membawa Xiao Guat Sian dan Cao Chi Hwe I. Setelah menghantar mereka sampai di rumah Bu Inang Hun Cilo, sebetulnya Tan Kong Si ingin segera berlalu, namun Xiao Hu Jin dengan sangat menahannya, terpaksa ia menetap untuk beberapa hari lamanya. Xiao Hu Jin mempunyai rencananya sendiri, malam itu lantas ia bertanya kepada putrinya, apakah kau benar menyukai Tan Kong Ju ini? Sudah tentu merah malu muka Xiao Guat Sian, sahutnya sambil cemberut, Bu, aku tidak suka dengar pertanyaanmu ini. Tanpa kau katakan pun aku sudah tahu, ujar Xiao Hu Jin. Waktu ditongtingsan tempoh hari, bukankah karena hal ini kau bertengkar dengan Cihawi? Dan karena itu pula sampai engkauhnya tinggal minggat bukan? Itulah karena mereka sendiri yang terlalu banyak hati. Paman Chau adalah sahabat karipayahmu semasa hidup, kita sekeluarga pun mendapat perlindungan dan pengawasannya. Segala persoalan kau harus sedikit mengalah kepada Cihawi, kau tahu tidak? Memangnya, setiap kali berlatih ilmu pedang, selalu aku mengalah satu dua jurus kepadanya. Kau ini benar-benar tidak tahu atau pura-pura pikun, yang kemaksudkan bukan hal itu. Sebetulnya Xiao Guat Sian sudah tahu junturungan kata-kata ibunya, soalnya ia dongkol dan uring-uringan, maka ia pura-pura bodoh saja, katanya, bukan hal itu, memangnya ada urusan lain. Paman Chau ada maksud menjodohkan Cihawi kepada Tan Kongcu, Cihawi sendiri pun menyukainya, apakah kau tidak tahu? Memangnya kenapa kau tahu? Kalau tahu kau harus sedikit mengalah dan banyak memberi kesempatan kepada mereka setelah berhenti sebentar, lalu sambungnya, sebetulnya holian kokomu itu pun tidak kalah bagusnya. Kepandaian silatnya mungkin tidak memadai Tan Kongcu, namun sifatnya polos dan jujur. Aku dan Paman Chau-mu sudah anggap kalian sebagai pasangan yang setimpal, soalnya usiamu masih rada kecil, maka belum dipertunangkan secara resmi. Malu dan jengkel pula Xiao Guat Sian, katanya, siapapun aku tidak suka, kau pun jangan paksa aku jadi menantu keluarga Chau. Aku tidak akan memaksa perjodohanmu, tapi adalah soal lain kau menyukai holian atau tidak, yang terang Tan Kongcu ini kau harus mengalah kepada CHWI. Jangan kau melukai hati Paman Chau, setelah mengucapkan kata-katanya ini baru Xiao Hu Jin menyadari sudah omong kelewat batas, mungkin putrinya tidak akan mau menerima alasannya. Betul juga Xiao Guat Sian jadi semakin marah dan merengek, baik, selanjutnya aku tidak akan bergaul sama Tan Kongcu, supaya orang tidak menyangka aku ini gadis rendah atau perawan tidak laku kawin, memangnya aku hendak merebut suami orang lain. Pelan-pelan Xiao Hu Jin mengelus rambut putrinya, katanya penuh kasih sayang, jangan kau marah, Dengarlah nasihat ibu. Sikapmu ini kurang baik dilihat orang. Bukankah kau sendiri yang minta aku beri kesempatan pada mereka? Kelakuanmu ini terlalu menyoyok mata. Cukup asal kau rada menjauhi Tan Kongcu, biarkan mereka berdekatan lebih mesra, ku kira sudah cukup. Kalau sekarang kau tidak mau bergaul sama mereka, tentu bisa menimbulkan gara-gara, kau tahu tidak? Ya, ya, aku sudah paham. Bu aku mengantuk ingin tidur, sudah jangan kau banyak omong lagi. Xiao Hu Jin tahu putrinya masih marah-marah, dengan tertawa ia menarik selimut menutupi badan putrinya. Dasar anak-anak muda meski semalam Xiao Kuat Sian uring-uringan, toh rasa penasaran hati tidak bisa lama mencekam sanu barinya, dalam dua-tiga hari mendatang memang Xiao Kuat Sian sengaja menjauhi Tan Kong Si, namun lambat laun pergaulan mereka, menjadi intim pula seperti semula. Hari itu cuaca amat baik, berkata Cao Chi Hwe I, Hun Chi Chi tidak bisa menemani kita berlatih pedang, mari kita cari Kong Si minta dia mengiringi kita berlatih. Mau tidak? Teringat akan pertengkaran mulut waktu berlatih pedang tempo dulu itu, maka berkata Xiao Kuat Sian, kalian pergi saja, aku tidak. Cao Chi Hwe I melengak, katanya tertawa, memangnya kau masih marah kepadaku? Baiklah, kau tidak mau, aku pun tidak jadi pergi, A.I., cuma sayang cuaca sebaik ini, terpaksa kita harus menyakap diri di dalam rumah. Xiao Kuat Sian selalu ingat akan pesan ibunya, katanya, soal dulu itu sudah lama kulupakan. Jangan kau terlalu curiga lo. Baik, baik, aku kewalahan menghadapi kau kalau merengek, ayolah kuiringi kau. Di dalam hutan mereka menemukan sebidang tanah kosong, kata Cao Chi Hwe I, Tanto aku, Ping Cuan Tiam Hoatmu sudah pernah kami saksikan sekali, sekarang sudah kami lupakan. Sudikah kau berlatih sekali lagi buat kami lihat? Kalian saja yang latihan dulu, aku sendiri pun belum lengkap melihat rengkaian ilmu pedang kalian, biarlah kali ini membuka mataku lebih dulu. Cao Chi Hwe I dan Xiao Kuat Sian lantas berebutan, katanya, tidak, kau dulu, kau lebih dulu. Tan Kong si tertawa geli melihat keributan lucu ini. Ternyata di dalam hati kecilnya ia anggap mereka berdua sebagai adik-adik kecil yang belum tahu urusan. Tan Kong si seperti sedang mendengarkan sesuatu sesaat tiba-tiba ia berkata, kabarnya tempoh hari waktu kalian berlatih silat di hutan kembang BWE di Tong Ting San, pernah dicuri lihat oleh orang, dan terjadilah sedikit keributan. Benar, ujar Cao Chi Hwe I, keparat itu hendak menyelidiki jejak paman Miao, kabarnya dia adalah orang keluarga Lian yang terkenal dengan julukan Supi Tiam Pahit Meh, kami kewalahan, untunglah hari itu kebetulan Hun Cici tiba, barulah berhasil mengebah dia lari. Tiba-tiba tergerak hati Xiao Kuat Sian, katanya, apakah sekarang juga ada orang sedang mencuri lihat? Cao Chi Hwe I menjadi sadar, untuk memperlihatkan bahwa dirinya lebih cerdik dari Xiao Kuat Sian, peduli apa betul ada. Orang mengintip atau tidak segera ia membentak lebih dulu, siapa itu, hayo lekas keluar. Belum lenyap suaranya, betul juga dari dalam hutan, menerobos keluar seorang laki-laki berpakaian ketat. Sret, Cih Hwe I dan Kuat Sian mencabut pedang bersama, terus memapak maju, ujung pedang mengancam ke arah laki-laki itu. Jangan turun tangan, tanyai dulu maksud kedatangannya, serutan kongsi. Laki-laki itu unjuk tawa dibuat-buat, katanya, harap nona jangan marah, aku bukan mengintip kalian berlatih pedang, aku datang hendak menjenguk famili. Xiao Kuat Sian melongot, tanyanya, siapa familimu? Maklum dalam gunung itu cuma ada sepuluhan keluarga. Sebaliknya laki-laki ini berpakaian cukup mewah, tutur kata. Dan tindak tanduknya seperti orang kota tulen, sekali pandang dapat diketahui bahwa dia pasti bukan orang dari gunung ini. Laki-laki itu mengawasi Xiao. Kuat Sian sebentar, mendadak ia bertanya, Nona, apakah kau si Xiao? Dari mana kau bisa tahu Xiao? Kuat Sian heran. Hun Ciloh adalah Piao Cimu bukan kata laki-laki itu pula. Raut muka kalian ada sedikit sama, aku hanya menebak sembarangan saja. Semakin bingung Xiao Kuat Sian dibuatnya, tanyanya pula, kau kenal Hun Piao Ciku? Laki-laki itu tertawa lebar, katanya, aku Sian Ieo bernama Bok, kalau dikatakan aku masih termasuk Piao Cihumu. Xiao Kuat Sian memang belum tahu akan perceraian Hun Piao. Ciloh dengan suaminya, ibunya kuatir gadis yang tidak tahu urusan ini sembarangan omong, maka ia tidak memberitahu kepadanya. Kini mendengar laki-laki ini ternyata adalah N.I.O. Bok, seketika ia kaget, serunya, bukankah kau sudah mati? kata Piao Cih. Aku terpaksa pura-pura mati karena menghindari kejaran musuh besarku, demikian N.I.O. Bok menerangkan. Apa saja yang dikatakan Piao Cihumu, mungkin dia masih rada salah paham terhadapku. Xiao Kuat Sian sendiri memang tidak tahu seluk-beluk persoalan, maka ia berkata, tidak apa-apa, kebetulan kau datang, Piao Cih, dia. N.I.O. Bok melengat, tanyanya, dia kenapa? Dia sedang menyinggung aku? Atau sedang mencaci maki aku? Xiao Kuat Sian tertawa geli, sahutnya, memang kau benar, dia sedang kangen padamu. Baiklah, mari kau ikut aku, sebetulnya ia hendak memberitahu bahwa Huncila segera bakal melahirkan, tapi sebagai gadis yang menanjak dewasa ia malu mengutarakan urusan yang memalukan ini, ia urungkan niatnya. Pikirnya bila Seng istri hamil, sebagai suaminya tentu sudah tahu, cukup asal dia sedikit menyinggung saja N.I.O. Bok pasti sudah tahu, siapa tahu sikap N.I.O. Bok masih bingung seperti linglung. Cao C.H.W.I. memasukkan pedang, katanya, marilah kita pulang bersama nadanya menjadi uring-uringan dan sebal. Tidak, biar aku yang menemani tamu pulang, demikian ujar Xiao Kuat Sian, silakan kalian lanjutkan latihan sendiri, memang. Kata-katanya ini yang paling diharapkan oleh Cao C.H.W.I., dengan demikian ia berkesempatan bermain-main sepuasnya dengan Tan Kong Si. Melihat N.I.O. Bok datang, sudah tentu Xiao Hujian kaget dan girang pula. Meski ia tahu N.I.O. Bok bukan suami yang ideal, betapapun ia mengharap keponakannya bisa rujuk kembali dengan suaminya. N.I.O. Bok segera menjura dan katanya, Xiao Tid hari itu berlaku kurang ajar terhadap kau orang tua, harap kau orang tua suka memberi maaf. Kejadian yang sudah lalu, tidak usah disinggung lagi. Kedatanganmu sangat kebetulan. Lagi-lagi mendengar ucapan kedatanganmu kebetulan, N.I.O. Bok jadi was-was dan gundah, tanyanya, apakah C.H.W.I.O. ada di rumah? Apakah dia masih marah kepadaku? Sebentar berpikir lalu Xiao Hujian berkata, duduklah di sini sebentar. Biar aku masuk. Di dalam kamarnya Hun Chila sudah mendengar percakapan mereka, mendengar sampai di sini, segera ia berseru keras, Bibi, wakilkan aku mengusir dia dari sini. Kebetulan Xiao Hujian habis berkata dan hendak melangkah masuk, mendengar seruannya ini ia sendiri menjadi serba kikuk dan risih, cepat ia memberi tanda dengan ula pantangan, maksudnya supaya N.I.O. Bok jangan banyak omong, duduk saja di luar menunggu. Setelah berada di dalam kamar, Xiao Hujian berbisik di pinggir telinga Hun Chila, suami istri bagaimana juga tetap suami istri, apalagi kau sudah hampir melahirkan anaknya. Dengan tegas dan tandas Hun. Chila berkata, sejak lama aku sudah bukan orang keluarga N.I.O. lagi, Bibi, kalau kau memberitahu dia soal ini, itu berarti kau mendesak aku meninggalkan tempat ini, lalu ia mengeraskan suara membentak, N.I.O. Bok, sungguh tidak malu kau berani datang hendak menemui aku, lekas kau menggelinding pergi. Karena mendapat angin akan bantuan Xiao Hujian, bukan pergi N.I.O. Bok malah melangkah maju ke ruang dalam, katanya, Chilo, kejadian yang sudah lalu memang aku sendiri yang salah, kini aku sudah amat menyesal, sengaja aku kemari untuk mohon ampun kepada kau. Harap pandanglah hubungan suami istri selama delapan tahun, baik atau buruk sukalah kau memberi izin aku masuk menengokmu, sembari bicara tangannya terulur hendak menyingkap kerai di depan pintu. Sekonyong-konyong segulung angin menyambar keluar, tahu-tahu kerai itu tergulung terbang membalik. Kontan N.I.O. Bok merasa lengannya kesemutan, dan tanpa kuasa ia tersurut mundur oleh dorongan tenaga keras yang menerjang melalui kerai bambu itu. Ternyata Xiao Hujianlah yang menggulung kerai itu dari sebelah dalam, untunglah dia masih menaruh belas kasihan, kalau tidak N.I.O. Bok pasti terluka dan terjengkang jatuh. Xiao Hujian berjalan keluar katanya berbisik, Cilo sedang marah, jangan kau main sembrono, sekarang kau harus memujuk dan meminta-minta kepadanya. N.I.O. Bok menggut-manggut, dari luar kerai segera ia memohon kepada istrinya, Cilo, kalau kau tidak sudi ingat hubungan kita suami-istri, paling tidak kau harus pandang muka anak kita. Hun Cilo kaget, batinnya, apakah bibi sudah memberitahu bahwa aku bakal segera melahirkan anaknya? Terdengar N.I.O. Bok berkata lebih lanjut, Cilo, kau kan tahu, selama ini aku pandang anak Hoa sebagai anak kandungku sendiri, setiap hari selalu dia merengek-rengek padaku minta supaya mencari ibu, memangnya kau pun sudah tidak kangen kepadanya? Baru sekarang Hun Cilo tahu anak yang dimaksud N.I.O. Bok adalah N.I.O. Hok A, sudah menjadi kodrat alam bahwa ayah bunda menyayangi putra-putrinya, meski berita ini rasanya terlalu mendadak, tak urung ia menjerit kaget. Apa, maksudmu kau sudah berhasil menemukan kembali anak Hoa? Betul. Hoa Ji semula dibawa lari oleh Tiam Jong Siang Set, mendapat bantuan Hon Wibu aku berhasil meringkus Leng Bin Suseng Toan Siu Si dan paksa Suhengnya menyerahkan Hoa Ji sebagai gantinya. Sepuluh hari yang lalu, Hoa Ji sudah kami antar sampai ke kota raja. Apa betul omongan Mohun Cilo menegas? Masa aku menipu kau? Ilmu sila Toan Siu Si amat tinggi, untunglah secara kebetulan ia tiba di kota raja seorang diri, bersama dengan para piausu dari TJN 1 Piau Kiok, kami melabraknya hampir satu jam lamanya, baru berhasil membekuknya, kalau kau tidak percaya aku bisa menunjukkan sebuah bukti, bukankah di Leher Hoa Ji ada sebuah kalung mainan dari batu giok yang kau berikan kepadanya sebagai tanda mata, betul tidak? Di tengah jalan memang Hon Cilo pernah bersuah dengan Toan Siu Si, ia tahu orang memang menuju ke kota raja seorang diri. Tapi kejadian di puncak Taishan di mana Toan Siu Si pernah mengeluarkan mainan batu giok itu di hadapan N.I.O. Bok dan Beng Go An Chau tidak diketahui olehnya, karena waktu itu ia sedang jatuh pingsan. Kini N.I.O. Bok menyinggung hal ini, Hon Cilo percaya beberapa bagian. Entah betapa menderita dan sengsara kehidupan anak Hoa di tangan Tiam Jong Siang Set, badannya kurus kuning, aku sendiri tidak bisa merawat anak, memangnya kau tega tidak mau mengasuhnya lagi? N.I.O. Bok menjadi pilu dan bersedih, tak tertahan air matanya meleleh keluar. N.I.O. Bok tahu bahwa pikiran istrinya sudah berubah dan mungkin mau keluar, karena ia mendengar isak tangisnya, baru saja ia merasa girang, mendadak didengarnya Hon Cilo berkata dingin, N.I.O. Bok, kali ini berapa orang yang kau bawa kemari, kenapa tidak suruh mereka unjukkan diri sekalian? Ternyata sejak kecil Hon Cilo ada meyakinkan senjata rahasia BW Hoa Ciam, pendengarannya lebih tajam dari orang biasa, lapat-lapat ia dengar di belakang jendela dan di atap rumah, seakan-akan ada jejak suara orang melakukan perjalanan malam. Keruan N.I.O. Bok amat kaget katanya, tidak. Jangan kau terlalu banyak curiga, marilah pulang saja bersamaku. Kau tidak bicara sejujurnya, masih tebal muka kau minta aku pergi bersamamu. Cilo, suara N.I.O. Bok semakin keras. Kau terlalu banyak curiga, masakah aku menipu kau, sengaja suaranya ia bikin keras supaya terdengar oleh Chow Tianheng yang mungkin terburu nafsu dan supaya bersabar serta bertindak menurut rencana semula saja. Tak nyana, belum lagi ia bicara selesai, mendadak didengarnya seseorang bersuara, betul, jangan ikut dia pergi, dia memang seorang penipu. Anak buah Seth Ho Ting dan Pak Kiong Bong sudah datang bersama. Sungguh kejutan I.I.O. Bok bukan alang kepalang, sebaliknya Hun Cilo kaget dan kegirangan pula. Karena orang yang bersuara di luar ini bukan lain adalah Benggo Ancao. Sekilas N.I.O. Bok menenangkan hati, lalu serunya, Cilo, diakan bukan, sebelum kata sahabatku sempat diucapkan, terdengarlah suara terang yang keras dari beradunya senjata tajam. Lalu terdengar pula Benggo Ancao membentak, menggelindinglah turun. He he, N.I.O. Bok, inilah kawanmu sudah tiba. Dua sosok bayangan orang melompat turun dari atap rumah, orang yang di depan bukan lain adalah Ciyok Tiyoki, Wakil Komanden Gilinkun. Sekali lagi N.I.O. Bok dibuat kaget, tanpa sadar ia menjerit kaget, Ciyok Taijin. Ciyok Tiyoki bergelak tertawa, katanya, betul, aku pun ingin melemaskan tulang dalam keramaian ini. Beritahukan duduk perkara sebenarnya. Di saat ia bicara, golok cepat Benggo Ancao sudah membacok tiba. Lekas Ciyok Tiyoki keluarkan sepasang boan ke anpitnya menangkis. Tepat pada saat itu juga pintu besar ditendang pecah dan terbuka dengan mengeluarkan suara gaduh, laki-laki seragam hitam menerjang masuk. Dari atap rumah melompat turun pula seseorang, orang ini barulah tong Tianhao Uco Tianhiong adanya. Ternyata Ciyok Tiyoki pun seorang yang cerdas pandai, sejak mula ia pun sudah menduga bahwa N.I.O.Bok mungkin kena dipelet dan dirangkul oleh Pak Kiong Bong, dan secara sembunyi pasti datang mencari Hun Chilo, maka secara diam-diam ia membawa enam orang jagoan bayangkari menguntit. Kedua orang ini adalah orang-orang kepercayaan Seth Ho Ting, seorang bernama Ihtiang Kiat dan yang lain bernama Changgun. Sementara melihat mereka sudah menerjang masuk ke dalam rumah, terpaksa Cio Tianhiong ikut unjukkan diri, demi tujuan majikan masing-masing mereka berlomba mengejar pahala. Begitu melompat turun Cio Tianhiong lantas gelap tertawa, katanya, tidak salah, memang tiada halangannya kau beberh duduk perkara sebenarnya sekarang. N.I.O.Hu Jin, jangan kau takut, kami hanya meluruk datang untuk membekuk batang leher Benggo Ancao. Maka terdengarlah suara keluhan panjang yang kecewa dan putus asa dari dalam kamar. Kiranya setelah mengetahui duduk perkara sebenarnya, Saking Marahun Chilo jatuh pingsan. Meskipun ia tahu bahwa N.I.O.Hu Bok bukanlah seorang suami yang ideal, namun ia tidak menduga bahwa orang sudah sebejat itu, secara terang-terangan kini, berani menjadi anjing alap-palap bagi kerajaan Boan. Teringat selama delapan tahun mereka hidup bersama dengan tidur satu bantal, betapa hatinya takkan pilu, sedih dan malu serta penasaran lagi. Tergetar hati Benggo Ancao, teriaknya, Cilo, kenapa kau? Ciok Tioki segera mengejek dingin, Istri orang lain, kenapa kau menaruh begitu besar perhatian? Benggo Ancao murka, seret-seret beruntun ia membacok tiga kali, sepasang potlot Ciok Tioki tidak mampu menandingi kecepatan dan kehebatan serangannya ini, terpaksa ia men mundur tiga langkah. Ingin Benggo Ancao berlari masuk satu menengok keadaan Hun Cilo, namun N.I.O.B.O.K. sudah bertindak di depannya. Berkobar rasa sirik dan cemburu N.I.O.B.O.K., jengeknya dingin, tak heran dia tidak mau pulang bersamaku, kiranya kau ini gendaknya yang memikat dia, di dalam matanya hanya ada Benggo Ancao seorang. He he, kalian sepasang gendak cabul ini ternyata cukup setia kawan dan amat. Mendalam cintanya, sayang N.I.O.B.O.K. berada di sini, jangan harap keinginan kalian bisa terkabul sembari tertawa dingin, ia mengulur tangan sudah akan menyingkap kerai. Kau kentut apa bentak Benggo Ancao, tiba-tiba goloknya membacok miring laksana kilat cepatnya. Ciok Tioki berteriak, bagus ya, kau hendak mengadu jiwa sembari berteriak. Ia duyongkan badan miring ke samping dan menggeser satu langkah, sebat sekali tau-tau Benggo Ancao sudah berkelebat dari samping tubuhnya, di lain kejap golok cepatnya sudah membacok ke arah N.I.O.B.O.K. Kedua jago bayangkari itu segera memburu maju sambil menyerang, ih tiang kiat bersenjata cuimopian ruyung baja, sianggun bersenjata golok bergigi, kedua macam senjata ini sama berbobot berat, tidak takut ditabas atau dibacok kutung oleh golok pusaka. Serempak ruyung dan golok mereka menyerang bersama menandingi golok cepat Benggo Ancao. Baru saja N.I.O.B.O.K. hendak menyingkap kerai masuk ke dalam kamar, tiba-tiba siang hujan tertawa dingin, jengeknya, menggelinding keluar terdengar suaranya orangnya pun tiba, di mana tangan kanannya terangkat, jari-jarinya mencengkeram ke pundak N.I.O.B.O.K. Saking kejutnya lekas N.I.O.B.O.K. menekuk lutut merendahkan badan, sementara kedua tangan menyanggah ke atas melindungi kedua pundaknya. Ia gunakan jurus Kean Ping Pang In, salah satu jurus peranti melindungi badan dari tipu-tipu Kim Kong Lyok Yang Ji U. Meskipun latihan Kim Kong Lyok Yang Ji U yang diakinkan sudah cukup matang, paling-paling ia hanya berhasil melindungi kedua tulang pundaknya hingga tidak sampai tercengkeram remuk, maka terdengar bet pakaian di atas pundaknya kena tercomot sobek oleh jari-jari siang hujin. Barulah sekarang Chow Tian Heng melangkah maju sembari memuji, ilmu bagus. Siang hujin memang tidak malu. Sebagai ksatria di kalangan perempuan, biarlah aku si tua bangka ini mohon petunjuk beberapa jurus, memangnya dia seekor reseh tua, setelah menerawang situasi dan melihat pihak mana lebih unggul barulah ia turun tangan. Chow Tian Heng adalah seorang ahli kenamaan di dalam Kim Na Ji U. Sekarang ia tidak gunakan 72 jalan Kim Na Ji U Hoat yang paling diandalkan, malah menggunakan Siao Kim Na Ji U yang mengutamakan pertempuran dari jarak dekat. Setiap tipu-tipu jurusnya kalau tidak menangkap, mengunci, menyobek dan menggantol, pastilah mencengkeram sendi-sendi tulang dan urat penting di badan lawan. Soalnya ia khawatir tidak mampu menundukkan Siang hujin, bertempur secara merapat dari jarak dekat dengan kaum hawa betapapun banyak pantangannya titik oleh karena itu barulah dia bisa berkesempatan mengambil kemenangan. Sudah tentu Siang hujin juga tahu maksud tujuannya, sigap sekali kakinya melangkah memasuki angbun, telapak tangannya lantas menepuk ke batok kepala orang, lekas Cohtian Hiong menggerakkan telapak tangan kiri membundar, sementara telapak tangan kanan berputar menotok ke Jian Kin Hiat di pundaknya, totokan jarinya mengeluarkan deruangin yang keras dan belum lagi Siang hujin melihat tegas, Jian Kin Hiat Siang hujin sudah terasa kesemutan. Mencelos hati Siang hujin, sebat sekali ia menggeser langkah berpindah kedudukan, telapak tangannya tidak ia adu, gerak tangannya malah miring dan menyimpang ke pinggir, sementara jari-jari tangannya terjulur keluar menotok tai yang hiat di pelipis kirinya. Mau tidak mau bercekat juga hati Cohtian Hiong, lekas kedua telapak tangannya menggencet tutup memunahkan totokan lawan. Tiba-tiba Siang hujin menggunakan gaya menyedot dada jum palitan di tengah awan melompat mundur keluar kalangan. Sudah tentu kelakuannya ini membuat Cohtian. Hiong heran dan tak mengerti, semula di akhirnya orang akan menyerang lebih gencar lagi. Cohtian Hiong tertawa, katanya, betul, dulu kita tiada bermusuhan, sekarang pun tiada dendam, aku tua bangka ini sudah berkenalan dengan kepandaian Siang hujin, ia mengira Siang hujin hendak ajak damai padanya, baru saja ia hendak menyampaikan sekedar basa-basi seperti kaum persilatan lazimnya, sekonyong-konyong selarik bayangan putih seperti ruyung lemas. Tiba-tiba menggulung datang dengan mengeluarkan suara meneru, tau-tau senjata Siang hujin sudah menyerang tiba. Ternyata Siang hujin melolos ikat pinggang sutranya digunakan sebagai ruyung lemas untuk menyerang. Sabuk sutra adalah benda lemas, tapi Siang hujin dapat menggunakannya sampai mengeluarkan deraan angin yang keras, maka dapatlah dibayangkan betapa tinggi dan lihai lewekangnya, terpaksa ia harus meningkatkan kewaspadaan, sembari melayani serabuan lawan, berkata Cohtian Hiong, hujin seorang terpelajar yang tahu adat istiadat, Orang Sibeng ini bukan sanek bukan kadangmu, tidak lebih dia hanyalah kenalan lama keponakanmu saja. Demi nama baik keponakanmu, janganlah Siang hujin melindunginya. Siang hujin berkata dingin, tempatku ini bersih dan tenang, tidak bisa ku benarkan kawanan anjing alap-palap dan antek kerajaan mengotori tempatku ini, kau menggelindinglah pergi. Sabuk sutranya laksana ular sakti seperti naga hidup, beruntun ia sudah menyerang tujuh-delapan jurus. Salah satu jurus di antaranya, sabuk sutranya menyapu miring dari depan mengarah mukanya. Lekas Cohtian Hiong menggunakan gerakan tipian kio, jembatan papan besi, mendoyongkan badan meliuk pinggang, ia berkelit dan meluputkan diri, tapi tak urung hidungnya menyedot masuk. Beberapa helai bulu-bulu sutra dari sabuk lawan, sehingga terasa geli dan risih, tak tertahan ia berbangkis satu kali. Kebetulan Siao Kuat Sian berjalan masuk, segera ia bertepuk tangan dan berseru sambil tertawa, Bu, jurus permainanmu ini sungguh hebat dan menakjubkan, seperti mempermainkan joget keras aja layaknya, lekaslah kau hajar pula tua bangka ini supaya mencak-mencak seperti kera berjoget, pukul hidungnya biar keluar kecap. Cohtian Hiong sudah tenar selama puluhan tahun, mendengar olok-olok yang menghina ini, seketika berkobar amarahnya, katanya, Siao Hujin, kau tidak tahu kebaikan, maaf, terpaksa aku tidak mensungkan lagi kepada kau, hektometer, hektometer, bukan saja kau tidak akan kuasa melindungi orang luar, putrimu sendiri pun jangan harap dapat kau lindungi. Mendengar orang mengancam putrinya, Siao Hujin menjadi was-was dan khawatir, teriaknya, Guat Sian, keluarlah kau, tiada urusanmu di sini. Sementara itu jago bayangkari yang bersenjata golok bergigi bernama Changgun itu sudah menghadang di depan pintu, katanya sambil tertawa, Budak cilik ini cukup payu juga, hehehe, kalau toh sudah masuk, jangan harap kau bisa keluar, marilah bermain-main mengiringi toa ayamu. Sret Siao Guat Sian segera menusukan pedangnya, makinya, mulut anjing tidak tumbuh gading, nonamu memang ingin menghajar anjing dengan sejurus di antara awan di atas sungai Hangho, disusuli pula dengan jurus kota Trasing di puncak Ban Kiatsan, hawa pedangnya menyambar dingin disertai gerak perubahan yang rumit dan sukar dirabah. Changgun sendiri tidak mengenal permainan ilmu pedangnya ini, maka ia tidak berani menyerang terlalu bernafsu. Sayang betapapun usia Siao Guat Sian masih terlalu muda, pengalaman menghadapi musuh masih terlalu hijau, ilmu yang digunakan Changgun adalah suping tu, golok empat rata, sesuai dengan namanya, ilmu pedang ini mengutamakan kerataan dan ketenangan yang seimbang, sementara ilmu pedang Siao Guat Sian mengutamakan kelincahan, beruntun ia sudah menyerang sepuluh jurus, namun tidak berhasil merangsak maju, tanpa sadar ia jadi gelisah sendiri. Mendadak Changgun sengaja memperlihatkan sebuah lowongan, Siao Guat Sian amat girang, seret sebat sekali ia menusuk ke tempat lubang kelemahan lawan, adalah di luar taunya bahwa musuh sengaja hendak menjebak dirinya. Kena Siao Guat Sian menusuk sembari membentak, disangkainya tusukan pedangnya pasti dapat menembusi dada lawan, dia sendiri belum pernah membunuh orang, maka hatinya menjadi rada takut, ujung pedangnya rada bergetar, maka ia hanya mengerahkan tiga bagian tenaganya saja, pikirnya dalam hati, cukup aku membuatnya sedikit terluka saja, tusukanku ini jangan terlalu keras dan menghujam terlalu dalam. Changgun bergelak tertawa, serunya, belum tentu cukup dua patah kata jawaban saja, seketika Siao Guat Sian merasa pandangannya kabur, selarik sinar putih berkelebat, tahu-tahu golok bergigit Changgun sudah menyambar tiba dari bawah ke atas, krak telak sekali gigi goloknya berhasil menggigit dan mengunci ujung pedangnya. Untunglah metu dan kuping Siao Hu Jin amat tajam, sambil bertempur ia pun perhatikan keadaan putrinya, begitu melihat putrinya terancam bahaya, segera ia berteriak, ia jatam hai. Karena dilibat oleh Chow Tianhing ia tidak bisa memburu ke sana menolong putrinya, terpaksa dari kejauhan ia memberi petunjuk kepada putrinya. Jurus yang diserukan memang khusus untuk menghadapi jurus gigitan ilmu golok orang yang bergigi itu, kalau bisa memainkan secara baik mungkin dari terdesak malah bisa balas mendesak lawan. Tapi karena Siao Huat Sian mendadak menghadapi kegagalan dan terdesak lagi, sedikit banyak hatinya menjadi gugup, seumpama jurus ini dapat ia mainkan dengan baik, belum tentu dapat mengambil keuntungan. Lekas Changgun mengabitkan goloknya, meluputkan diri dari babatan tajam pedang Siao Huat Sian yang hampir saja memapas kutung dua jarinya, seiring dengan gerakan ini, ia gunakan tipu kunci emas jatuh ke tanah, terang golok dan pedang beradu di tengah jalan, seketika Siao Huat Sian rasakan pergelangan tangannya kesemutan, cengkong kiam di tangannya tak kuasa dipegangnya lagi terbang ke tengah udara. Siang-siang Siao Hu Jin sudah merogoh dua keping metu uang tembaga, ser, ser kedua uang tembaga itu terbang menduru, sekeping menerjang ke arah cengkong kiam yang terpental ke tengah udara, sehingga pedang itu berputar dan meluncur turun, kebetulan gagang pedangnya menghadap ke arah Siao Guat Sian, sigap sekali Siao Guat Sian meraih dan berhasil menangkapnya. Sementara uang tembaga kedua membentur golok bergigit Changgun, sehingga goloknya tersampuk miring, sehingga bacokannya mengenai tempat kosong. Kepandaian senjata rahasia yang hebat tak urung Cokian Heng berseru memuji. Serangannya pun lebih dipergencar lagi, kepandaian silatnya memang mempunyai kehususan yang ahli dalam bidang masing-masing, tingkat ilmu silatnya memang setanding. Karena menimpukan kedua biji metu uang itu, mau tidak mau Siao Hujan harus memecah sedikit perhatian, maka Cokian Heng mendapat angin untuk merangsak lebih gencar lagi, maka ia berhasil menempatkan dirinya pada posisi yang lebih menguntungkan. Untuk membebaskan diri dari libatannya, lebih sulit dan payah lagi bagi Siao Hujan. Sebetulnya rangsakan Siao Kuat Sian pun dibekali oleh semangat yang angin-anginan saja, begitu gagal di tengah jalan, setelah menyambut pedangnya dan menghadapi musuh, jurus-jurus permainan pedang yang dilancarkan sudah tidak sehebat dan selincah semula, selalu menghadapi kesulitan-kesulitan lagi karena semangat yang semakin luluh. Untunglah lawan pun menjadi jari karena timpukan metu uang Siao Hujan, kuatir Siao Hujan akan membokongnya pula secara tiba-tiba sembarang saat. Oleh karena harus bersiaga menghadapi senjata rahasia Siao Hujan, barulah Siao Kuat Sian mampu menghadapi lawannya sama kuat alias seri dan setanding. Di samping menghadapi sepasang potlot siok tioki, golok cepat bengko ancau harus menghadapi pula ruyung baja ihtiyang kiat, namun ia masih lebih hunggul dan banyak menyerang daripada membela diri. Setelah N.I.O. Bok tersungkur jatuh, rasa kagetnya masih belum hilang, mencelat bangun, ia hendak menerobos masuk ke dalam kamar Huncilo pula. Lekas bengko ancau mundur beberapa langkah, menghadang di depan pintu, sinar goloknya dikembangkan dengan rapat dan hebat, lebih sulit lagi untuk N.I.O. Bok menerjang ke dalam, saking jengkel terpaksa ia angkat senjata bergabung dengan ciok dan ih mengeroyok bengko ancau dengan serangan ganas dan sengit. Dengan satu lawan tiga, lambat laun keadaan bengko ancau menjadi payah dan terdesak di bawah angin. Beruntun bengko ancau bersuit panjang dua kali, dalam hati ia berpikir, Teng Siaw dan Siaw Sumoai kenapa tidak kunjung datang, mungkinkah mereka pun menghadapi musuh soalnya sebelum memasuki perkampungan lusubi yang cerdik ini sengaja minta bengko ancau masuk kampung. Menyerapi lebih dulu, sementara ia dan Teng Siaw menunggu saja di luar perkampungan. Sebelumnya sudah dijanjikan, kalau tidak melihat bengko ancau menjemput mereka keluar, paling lama setengah jam mereka akan segera menyusul masuk. Sudah tentu bengko ancau tahu maksud tujuan sumoainya, namun ia diam saja. N.Y. Wobok menjadi kaget, teriaknya, keparat ini mungkin sedang memanggil bantuan, lekas bereskan dia. Ciok Tioki bergelak tertawa, ujarnya pengah, dia punya bala bantuan, aku pun sudah memendam kekuatan di luar sana, tidak usah khawatir, aku berani tanggung hari ini kau pasti bisa membunuh musuhmu ini dengan golokmu sendiri. Bengko ancau murka, dan peratnya, orang Sibeng hanya punya satu jiwa, siapa di antara kalian yang ingin menebus jiwaku, silakan maju sinar goloknya bergulung-gelung, sementara deru angin kepalanya amat keras, di antara permainan goloknya diselipi pukulan dan tendangan, dengan mengertak gigi ia tempur ketiga lawannya dengan sengit. N.I.O. Bok bertiga meski lebih unggul, namun mereka menjadi kewalahan dan harus hati-hati dan waspada menghadapi kera berkelahi Bengko ancau yang dekat siap adu jiwa ini. Lambat laun tenaga siau kuat sian semakin terkuras habis, hatinya semakin gugup, pikirnya, Tanto Ako dan Chow Cici masakah tidak mendengar suara pertempuran di sini? Kenapa mereka tidak kunjung datang? Apakah benar sudah bentrok dengan kekuatan musuh di bagian luar karena gugup dan pikiran tidak tenang, ilmu pedang yang dimainkan semakin kacau balau dan awut-awutan? Changguan membacok tegak tiga kali, memapas miring tiga kali pula, sehingga siau kuat sian terdesak mencak-mencak kerepotan. Siau Hu Jin segera membentak, berani kau melukai seujung rambut putriku saja, pasti ku cabut nyawamu. Cohtian Heng terbahak-bahak lantang, serunya, Changguan, kau tidak usah takut, dia sendiri sulit menyelamatkan diri, memangnya masih mampu mengurusi orang lain, lalu ia menambahkan, Siau Hu Jin, kalau kau hendak menyelamatkan putrimu, lekaslah kau mengundurkan diri, jangan melibatkan diri dalam pertikaian ini. Siau Hu Jin masih membandel, jengeknya dingin, biar kita lihat jiwa siapa yang tidak mampu dilindungi sendiri, sabuk sutranya bergerak lincah bagai naga hidup, tiba-tiba melecut datang dari arah yang tidak terduga oleh Cohtian Heng, lak-telak sekali mengenai punggung telapak tangannya dengan keras, meski Cohtian Heng biasanya amat membanggakan telapak besi dengan Kim Najil Hoat yang lihai, punggung telapak tangannya itu seketika berwarna merah dan pedas sekali rasanya. Tapi kepandayan Cohtian Heng memang bukan olah-olah hebatnya, begitu punggung telapak tangannya kena pecutan sabuk sutra musuh, sigap sekali ia membalikan jari-jari tangan, keras kedua jari tangannya setajam gunting memotong putus sebagian dari sabuk sutra itu. Memangnya sabuk sutra itu tidak terlalu panjang, kini menjadi lebih pendek lagi. Siau Hu Jin masih menggunakannya sebagai ruyung lemas, lambat laun ia merasakan bahwa permainannya menjadi tidak sesuai dan kurang mantap. Kalau dinilai secara keseluruhan, dalam gebrakan sengit ini, kedua pihak sama dirugikan, tapi kerugian yang diderita oleh Siau Hu Jin lebih besar, cuma selintas pandang, karena secara telak punggung tangan Cohtian Heng kena disabet, maka kerugiannya ini lebih nyata dan menyolok. Mau tidak mau Changgun harus berpikir, Pong Tian Heng belum tentu lebih hunggul dari lawannya, kalau aku betul, betul melukai putrinya, bukan mustahil perempuan galak ini menjadi kalap, kenapa pula aku harus melibat seorang gadis cilik, maka matanya segera dipentang dan celingukan, dilihatnya Beng Go Ancao berdiri di ambang pintu menghadapi keroyokan tiga lawannya, sehingga N. I. Y. Obok tidak kuasa menerjang masuk ke dalam kamar, maka ia berpikir lebih lanjut, kabarnya istri N. I. Obok adalah kekasih lamanya, tak heran ia begitu dekat. Hehe, kinilah tiba saatnya aku mendirikan pahala besar. Timbul suatu akal dalam benaknya, segera ia desak siang kuat siang mundur ke pojokan rumah, sigap sekali mendadak ia putar tubuh terus menubruk ke depan, berbareng ujung goloknya menyingkap kerai, terus menerobos masuk ke kamar tidur Huncilo. Beng Go Ancao melompat miring dua langkah, berbareng goloknya membacok bentaknya. Menggelindinglah keluar. Tapi di bawah keroyokan tiga jago-jago tangguh betapapun sulit melompat keluar dari arna pertempuran, tujuannya hendak merintangi perbuatan siang gun, namun Ciok Tioki dan N. I. Obok berkesempatan pula untuk melukai dirinya. Meski sambaran goloknya amat cepat, betapapun ia sedikit terlambat, bukan saja bacokannya mengenai tempat kosong, siang gun tidak menggelinding keluar, malah orang berhasil menerobos masuk ke kamar Huncilo. Kalau dituturkan amat lambat kejadian justru teramat cepat, tahu-tahu sepasang potlot Ciok Tioki sudah menotok ke hiatu mematikan di punggungnya, sebat sekali Beng Go Ancao membalikan goloknya. Terang untung masih berhasil ia menyempuk sepasang potlot lawan, namun saat itu juga ia rasakan pundaknya kesakitan luar biasa, ternyata pukulan telapak tangan N. I. Obok sudah mengenai dirinya. Mendadak Beng Go Ancao menghardik seperti geledek, badannya tiba-tiba berputar seperti angin lesus, goloknya pun terayun membacok dan membabat ke arah N. I. Obok, di saat ia berputar pada lingkaran pertama, badannya terkena sabetan ruyung lemah sihti yang kiat lagi, namun ia seperti tidak merasakan apa-apa, tujuannya yang utama adalah mengejar dan membunuh N. I. Obok. Melihat runa wajah orang yang beringas dengan metu yang mendelik gusar berwibawa, tanpa terasa ciutnya li N. I. Obok, meski tahu orang sudah terluka, ia toh menyurut mundur dengan ketakutan. Sekonyong-konyong terdengar jeritan keras yang menyayat hati dan mendirikan bulu Roma, Chong Gun dengan selebar muka berlepotan darah, sedang kedua tangan menutupi mata, menerjang keluar lari lintang pukang dari dalam kamar. Kiranya ia hanya tahu bahwa Hun Chilo adalah kekasih lama Beng Go Ancao, di luar taunya bahwa Hun Chilo pun seorang pendekar perempuan yang membekal kepandayan silat, disangkanya nyonya rumah tangga yang gampang dipermainkan, bila ia berhasil meringkus Hun Chilo, maka ia pasti dapat mengancam Beng Go Ancao. Perhitungannya memang terlalu muluk, di luar taunya bahwa ia sudah menunjukkan kebodohannya sendiri dan akhirnya mendapat rugi besar. Dalam keadaan mengandung tua, Hun Chilo tidak leluasa bergebrak dengan orang, tapi kepandayan menimpuk senjata rahasia masih kuasa ia lakukan. Belum lagi Chong Gun sempat melihat hot wajahnya, kontan ia menjerit ngeri terkena timpukan segenggam BW Hoa Ciam. Begitu menggelundung keluar, serasa arwah Chong Gun copot dari badan kasarnya, entah matanya buta atau tidak, ia coba membuka mata, ternyata daya penglihatannya masih dapat melihat sesuatu benda, barulah hatinya merasa lega, dan saat itu pula ia merasa sakit pada selebar muka dan kedua. Punggung telapak tangannya Kiranya dengan telapak tangannya ia menutupi kedua matanya, untung ia bergerak cukup cepat sehingga ujung matanya saja yang tertusuk luka dan tidak sampai buta matanya, tapi selebar muka dan punggung tangannya penuh ditusuki jarum-jarum yang tidak terhitung banyaknya. N.I.E. Obok menjadi heran dan bertanya-tanya, kenapa Hun Cilo tidak segera keluar membantu bibinya? Ataukah tidak sudi bertemu muka dengan aku? Entah dia sedang sakit? Karena ia sudah tahu akan watak istrinya segera ia berkata, Cilo, marilah kau ikut aku pulang, boleh nantiku suruh mereka memandang mukaku, melepas Beng Go Ancao pergi. Sembari bicara ia tutupi mukanya dengan lengan baju terus menyingkap kerai dan menyelingap masuk ke dalam kamar. Dia berani pastikan bahwa Hun Cilo tidak akan melukai dirinya, namun dalam hati ia merasa kebat-kebit dan khawatir juga. Badan Beng Go Ancao sudah terluka, terutama bekas pukulan N.I.E. Obok adalah yang paling berat, kini Chiok Tioki dan Ihtiang Kiat merangsak lebih ketat lagi, meskipun ia masih bertempur segaga hari mau mengamuk, lama-kelamaan tenaga tidak memadai dengan tekat juangnya. Melihat N.I.E. Obok memasuki kamar Hun Cilo, ingin menggeser selangkah kaki saja rasanya sukar sekali, tak urung ia menghela nafas, kelunya dalam hati, Cilo, akulah yang membuatmu celaka. Begitu berada dalam kamar, terlihat oleh N.I. Obok, Hun Cilo sedang tidur di atas ranjang, mukanya menghadap ke dalam, punggungnya membelakangi dirinya. Sebelumnya ia berhati-hati dan berjaga-jaga bila seng istri mendadak membalik badan, mungkin orang akan melukai dirinya dengan senjata rahasia. Tak kira agaknya Hun Cilo seperti tidak tahu menahu akan kehadirannya di dalam kamar. Di luar pertempuran masih berjalan sengit dan seru, barusan saja ia menimpukan B.I. Obok bertanya-tanya dalam hati. Tapi sekilas ia menerawang rasanya rekaannya ini jauh berlainan dengan watak dan perangai Hun Cilo biasanya. Hun Cilo adalah seorang perempuan yang lemas di luar keras di dalam, asal dia sendiri merasa diri tidak bersalah atau berdosa, pastilah ia tidak akan takut menghadapi gangguan dan campur tangan orang lain. Dengan rasa was-was dan jantung berdebar keras, pelan-pelan N.I. Obok maju perlahan-lahan, panggilnya lirih, Cilo, ini aku datang, sudah setahun lamanya mereka suami istri tidak pernah tidur seranjang lagi, kini melihat gaya tidur istrinya yang mempesonakan tergerak dan kepincut hati N.I. Obok. Hun Cilo sedang merasa perutnya sakit seperti diiris-iris, rasa sakit yang bergelombang seperti damparan ombak tiba-tiba timbul saat lain tenggelam, di dalam jangka setengah jam ini, sudah terjadi tiga kali. Dan kali ini, mungkin karena tadi ia menggunakan tenaga menimpukan BW HOA Ciam, menggoncangkan kandungannya, maka rasa sakitnya lebih hebat, waktunya pun rada lama. Sejak ia berhasil melukai Changgun sampai sekarang rasa sakit itu masih belum hilang. Sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan sekali, ia tahu inilah gelombang sakit yang menyerang menjelang kelahiran bayinya, menurut perhitungan bukan hari ini ia bakal melahirkan, tapi dari rasa sakit yang mengejolak ini, agaknya bayi dalam kandungannya bakal lahir lebih pagi dari waktu sebenarnya. Di saat itu ia tahu bahwa dirinya bakal segera melahirkan, justru N.I. Obok menerjang masuk ke kamarnya. Sudah tentu Huncilo merasa amat malu, jengkel, dan benci serta marah. Dalam keadaan yang serba kritis sambil menahan rasa sakit yang luar biasa ini, terasa oleh Huncilo kaki tangan menjadi kejang dan linu, teriaknya, Aku tidak sudi menemui kau, keluarlah kau dari sini karena kesakitan, tanpa kuasa ia menggeliat dan membalik badan. Begitu Huncilo membalik badan, suami istri ini menjadi beradu muka dan saling berpandangan. Pertama-tama yang dilihat oleh N.I. Obok bukan raut muka istrinya yang cantik elok berbentuk bundar telur itu, tapi yang diawasi adalah perutnya yang sudah hamil besar dan menyolok pandangan. Sejenak N.I. Obok tertegun, rasa cemburu seketika membakar dadanya, seketika ia menyeringai dingin, katanya dingin, Kau perempuan Sundal ini, tak heran kau malu bertemu dengan aku. Dari mana kau peroleh orok dalam kandunganmu ini? Waktu berhadapan dengan seng suami, luluh dan lemaslah kekerasan hati Huncilo, sebetulnya ia sudah mau menjelaskan duduk perkara sebenarnya kepada N.I. Obok, begitu mendengar bentakan kasar dan tuduhan yang semenamen ini, sungguh marahnya bukan kepalang, mengerahkan seluruh tenaganya, dari sela-sela giginya yang mengertak kencang itu ia mendesis beberapa patah kata, Kau, kau, peduli apa padamu, kau pun tidak setimpal menjadi, belum habis ia bicara, rasa sakit perutnya merangsang lagi lebih hebat, tak tertahankan lagi seketika ia jatuh pingsan. N.I. Obok belum tahu bahwa istrinya jatuh pingsan, sekali raih ya jambak rambut Huncilo serta mementak, coba katakan aku tidak setimpal jadi apa, tidak setimpal menjadi suamimu bukan? Kuceraikan kau kemudian sedang kau hamil sebelumnya, ada hak aku tanya kepada kau, dari mana orok dalam perutmu ini, tidak kau katakan biar ku bunuh kau. Pada saat itu pula mendadak terdengar jerit tangis jabang bayi yang nyaring, ternyata Huncilo sudah melahirkan. Begitu mendengar jerit tangis sorok kecil, seketika si Yau Hujain berteriak kaget, N.I. Obok. Aduh celaka. Kau bapak yang sembrono ini, tahukah kau, mulut bicara namun tangannya tetap bekerja tanpa menjadi kendor. Beruntun ia lancarkan serangan lebih gencar sehingga Chow Tianhiong terdesak mundur beberapa langkah, setelah Chow Tianhiong dipukul mundur, ia lantas putar badan hendak memburu masuk ke dalam kamar tidur. Si Yau Hujain, bentak Chow Tianhiong. Menang kalah belum kita tentukan, kenapa hendak lari belum habis kata-kata Si Yau Hujain dan sebelum kakinya sempat melangkah masuk ke dalam kamar, ia sudah dicegat dan dilibat pula oleh Chow Tianhiong. Penaga Bengko Ancao sudah terkuras habis, badannya sudah lemah lungelai dan kaki pun sempoyongan hampir roboh, mendadak didengarnya N.I. Obok yang di dalam kamar hendak membunuh Huncilo, disusul terdengar pula suara orok menangis keras, dalam waktu dekat ia masih bingung tidak tahu apa yang telah terjadi, sungguh hatinya gugup dan risau, dan karena gugupnya ini, entah dari mana datangnya tenaga baru, golok cepatnya mendadak membacok lebih gencar lagi, alhasil ia melabrak Chow Tianhiong dan ikhtiang kiat mundur beberapa langkah. Lututnya baru saja kena sabetan ruyung lemas, karena bernafsu melangkah lebar, seketika kaki menjadi lemas dan tak kuasa ia roboh terjerembap. Chow Tianhiong bergelap ketawa serunya, toh bukan kau yang menjadi ayahnya, kenapa tergesa-gesa sepasang potlotnya di barengi ruyung baja sama meluruk ke arah Benggo An Chow yang masih duduk di tanah dan belum sempat bangun itu. Aku tidak boleh mati Benggo An Chow kertak gigi. Ilmu goloknya serba guna dan dilatih cukup sempurna, meski belum bisa bangun, maka terpaksa ia lancarkan ilmu goloknya yang dinamakan Gunte Tong Chu Hoat, ilmu golok sambil. Bergelindingan di tanah, dengan sengit ia papaki semua rangsakan musuh yang hebat. Sementara dalam hati ia mengharap-harap cemas, Teng Xiao dan Sumo Ai kenapa tidak lekas datang? Ai, Nye Obok keparat itu entah jadi memukul tidak? Semoga Tianhiong melindunginya, jangan sampai Cilo terbunuh oleh suaminya sendiri. Sudah tentu Song Teng Xiao dan Lu Su Bi tidak tahu bahwa mereka ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Benggo An Chow. Soalnya mereka khawatir datang terlalu cepat dan mengganggu pertemuan Benggo An Chow dan Hun Cilo, maka setelah kira-kira Benggo An Chow pergi setengah jam, barulah mereka akan menyusul dengan langkah pelan-pelan. Berkata Lu Su Bi, selama ini kau selalu memikirkan semua kepentingan Hun Cici, katanya kau sejak kecil dibesarkan bersama dia, cobalah kau ceritakan beberapa segi kehidupannya yang menarik. Sudah delapan tahun lebih aku berpisah sama dia, baru beberapa waktu yang lalu bertemu Muka dan bicara sebentar. Seluk-beluk kehidupan selama delapan tahun belakangan ini, aku pun tidak banyak tahu. Baiklah aku tidak tanya kehidupan pribadinya. Kabarnya Sip Hun Kiam Hoat warisan keluarganya amat bagus, apa benar? Aku jadi berpikir, setelah berkumpul sama dia, apakah dia sudi bertukar pikiran mendalami ilmu pedangnya itu? Chilo tentu senang bertemu dengan kau, kenapa pula ia tidak suka saling ukur dan mendalami ilmu pelajaran silat masing-masing? Cuma ilmu golok warisan keluargamu merupakan ilmu tunggal dari bulim, di bidang ilmu golok mengutamakan kesempurnaan dan keuletan latihan, bukankah intisarinya melebih ilmu pedang? Aku tahu tamak mempelajari berbagai cabang silat merupakan pantangan bagi kaum persilatan, tapi kulihat kau sendiri juga menggunakan pedang. Kalau aku pun mempelajari ilmu pedang, tipu-tipu ilmu pedang itu dapat ku kombinasikan ke dalam jurus-jurus ilmu golokku, bukankah kelak kita bisa menyatu padukan ilmu golok dan pedang? Perpaduan ilmu golok dan pedang kata-kata ini membuat hati Song Teng Siow syur dan manis mesra, katanya, Siow Sumoai, kau mempunyai tujuan dan keinginan besar ini, sungguh mencocoki seleraku. Hi, hi, tak heran. Mendengar nada tawa orang yang rada ganjil, Lu Suwi rada tercengang, katanya, tak heran apa, kenapa tidak kau lanjutkan? Song Teng Siow tertawa, ujarnya, tak heran waktu bergebrak dengan Toan Siu Yusi beberapa hari yang lalu, kulihat permainan golokmu banyak diselingi variasi gerakan jurus-jurus ilmu pedang, kiranya kau memang sudah ada maksud untuk menyatu padukan ilmu golokmu dengan ilmu pedangku. Em, Siow Sumoai, selama dua tahun belakangan ini, memang tidak sedikit kemajuan ilmu silatmu. Merah malu selebar muka Lu Suwi, mulutnya menjemir lalu katanya, sepatah kata salah ku ucapkan, kau lantas kesenangan setengah mati. Hektometer, memangnya kau sudah tahu bahwa aku benar-benar sudi bersatu padu denganmu, semakin merah mukanya, lekas siap utar pokok pembicaraan lain, sengsuko, ilmu pedangmu pun maju berlipat ganda, kapankah sudi mengajarkan beberapa jurus kepadaku? Eh, eh, apa yang sedang kau pikirkan mendadak dilihatnya Song Teng Siow seperti tidak memperhatikan ucapannya, matanya pun mendelong ke arah lain. Berkata Song Teng Siow dengan suara lirih, dalam hutan agaknya ada seseorang sedang bersembunyi di sana, sejak tadi dia menguntip dan mencuri dengar pembicaraan kita. Waktu Lusubi menegasi ke arah yang ditunjukkan, tiba-tiba dilihatnya seraut wajah laki-laki yang menongol keluar dari balik batang pohon, sepasang matanya yang berkilat tajam sedang mengawasi ke arah dirinya. Seketika Lusubi menarik muka dan menghardik keras, siapa itu men sembunyi di belakang pohon, men intip segala, ayo keluar. Orang itu segera bergelak tertawa, dengan langkah kalem ia beranjak keluar dari dalam hutan, kiranya seorang laki-laki berusia 30-an yang berwajah tampan tangannya memegang sebatang kipas lipat, selintas pandang orang seperti seorang sastrawan yang gagah dan pandai mensilat. Keluarga yang menempati selokan di bawah gunung sepi ini kebanyakan adalah kaum pemburu atau petani miskin, takkan mungkin punya warga yang sedemikian gagah dan perlenteh, apalagi dalam musim dingin yang sering hujan salju, namun orang ini memegangi sebatang kipas. Mau tidak mau timbul rasa curiga Song Teng Siau. Di saat ia berpikir-pikir inilah orang itu sudah mendekat ke depan Lusubi, katanya tertawa, kau takut dilihat orang, lebih baik sembunyi saja di dalam kamar. Kalau toh menempuh perjalanan di jalan umum, kenapa pula takut dipandang orang? Nona cilik, ayu dan rupawan benar kau ini, biasanya Nona ayu kalau tidak diperhatikan orang barulah marah. Hi, hi, kau menuduh aku mengintip, biarlah sekarang aku memandangkah secara terang-terangan saja, waktu bicara kedua matanya yang berkilat tajam dengan lekat mengawasi Lusubi dari atas sampai kaki dan dari kaki sampai kepala lagi, sementara dalam hati ia membatin, budak ini ada mirip telingbu siang. Mereka tadi membicarakan Beng Suko segala, mungkinkah dia ini Sumoai Beng Go An Chau, atau Putri Tunggal Kim Tulu Siu Gun yang bernama Lusubi itu. Ternyata laki-laki ini bukan lain adalah tokoh nomor satu dari Hau Siang Pei yaitu Boh Chong Tiu adanya. Setelah kedudukan siang bunnya direbut oleh Lim Bu Siang, sungguh tidak enak perasaan hatinya. Kali ini ia datang ke Kota Raja, secara berhadapan Pak Kiong Bong sudah berjanji untuk bantu dia merebut kedudukan siang bunnya. Namun kapan rencana ini bisa terlaksana masih merupakan tanda tanya besar, maka sebelum tujuan dan rencana dipersiapkan dengan sempurna, ia tidak akan kembali ke perguruan untuk menjabat Jan Bautong Tong Chu yang dihianugerahkan oleh Lim Bu Siang kepadanya. Lim Bu Siang sendiri turun dari Taisan lebih dulu dari Boh Chong Tiu, ia berhasil mencari tahu bahwa Beng Go An Chau hendak datang ke Sum Ho, maka ia menduga bukan mustahil ia bisa memergoki Lim Bu Siang bermain cinta di Sum Ho, meskipun ia tidak mau bermusuhan terhadap Beng Go An Chau secara terang-terangan namun ia bertujuan hendak mencari titik kelemahan mereka, supaya kelak mempunyai keuntungan di dalam perebutan kembali kedudukan Chiang Bunnya, maka secara diam-diam ia pun menguntit di belakang rombong An Chau Tian Heng dan lain-lain. Tadi karena ia melihat perawakan Lu Su Bi Persis Lim Bu Siang maka sengaja ia menguntit jejak mereka berdua, untuk melihat biar jelas. Memangnya Song Teng Siow sudah merasa curiga, melihat orang bersikap begitu kurang ajar terhadap Lu Su Bi, hatinya jadi marah, bentaknya, dari mana datangnya orang gila macam kau ini, berani kurang ajar kepada Sumo Aiku. Hektometer, Siow Sumo Aiku lihat pastilah dia ini anjing alap-palap kerajaan. Lu Su Bi punya kecurigaan yang sama, segera ia lolos goloknya, bentaknya pula, lekas sebutkan namamu, untuk apa pula kau datang kemari? Waktu Song Teng Siow menuduh dirinya sebagai anjing alap-palap seketika berubah hebat air muka biah Chong Tiu, setelah dihardik oleh Lu Su Bi lagi, sikap gagah dan perbawa pada air mukanya seketika Sirna tak berbekas, sering lainnya dingin, Kong Chuyah, Toa Syochiyah, harap tanya siapa di antara keluarga kalian yang pegang jabatan tinggi dalam kerajaan? Lu Su Bi gusar bentaknya, kau membual apa? Memangnya kau sangka kami ini anjing alap-palap seperti tampangmu ini? Boh Chong Tiu tertawa dingin, katanya, kalau toh kalian tidak punya keluarga yang menjabat pangkat di kerajaan, mengandal apa kau hendak mengorek keteranganku? Kukira kalian putera-puteri pejabat mana yang menggunakan kekuasaan main tindas kepada orang lain maklumlah Boh. Chong Tiu paling takut orang lain memakinya anjing alap-palap karena selama ini ia beranggapan bahwa Pak Kiong Bong adalah sahabatnya belaka. Mendengar kata-kata orang, Lu Su Bi jadi ragu-ragu dan khawatir salah memukul orang baik, katanya, kalau kau bukan anjing alap-palap kerajaan, bolehlah kami bicara secara gamblang, ayahku adalah Kim Tulu Syugun, dia adalah sukoku Song Teng Siau. Siapa kau? Sudilah mengenalkan dirimu. Tak nyana Boh Chong Tiu enak-enak menggoyangkan kipasnya seperti tidak acuh terhadap ayahnya dan Song Teng Siau, malah katanya dingin, Lu Syugun atau Song Teng Siau apa segala, aku tidak pernah dengar. Kalian berani menyalahi aku, sekarang baru hendak mencari muka kepada ku ya. Begitupun baik, lekaslah kalian minta maaf kepada ku, nanti ku biarkan kalian pergi. Song Teng Siau menjadi gusar, dan peratnya, keparat ini tentu bukan orang baik-baik, Siau Sumoai, kau mundurlah, biar kulabrak dan meringkusnya. Boh Chong Tiu tertawa lebar, ujarnya, kau bocah ini memang pintar mengagulkan diri, berani kau hendak meringkus aku? Memangnya kau punya kepandaian sejati. Lebih baik kalian berdua maju bersama saja. Bukan kepala gusar Song Teng Siau, seret kontan ia menusuk dengan pedangnya seraya membentak. Baik, biar kau belajar kenal akan kepandaianku ini. Enteng saja kipas Boh Chong Tiu menyampuk, ia tangkis pedang Song Teng Siau miring ke samping, katanya, oh, ilmu pedangmu ini lumayan juga, tapi untuk bertanding dengan aku, sedikitnya kau perlu belajar lagi sepuluh tahun. Tujuan Song Teng Siau sebetulnya hendak menusuk hiat tuh lawan dan meringkusnya hidup-hidup, maka ia tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Meski demikian, tusukan jurus pedangnya yang ganas dan cepat ini, kena disampuk miring dan menyelonong ke samping oleh kipas lawan yang biasa saja, mau tidak mau mencelos hatinya. Dari kaget ia menjadi gusar, sedikit pun ia tidak berani pandang enteng lawannya lagi, seret beruntun tiga kali pedangnya menyerang dengan gencar. Kipas Boh Chong Tiu tiba-tiba terbuka, dan mendadak dilipat lagi, dengan mudah satu persatu ia punahkan serangan gencar pedang Song Teng Siau, meskipun Song Teng Siau sudah mengerahkan segala kemampuannya, sedikit pun ia tidak bisa mengambil keuntungan. Sebentar saja Boh Chong Tiu sudah dapat menyelami inti sari permainan pedang dan asal-usulnya, sambil ngakak ia melipat kipasnya, lalu berkata, nona ini memuji ilmu pedang larisan keluargamu, kulihat sedikit pun tiada menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Baik, supaya kau tahu di luar langit masih ada langit, orang pandai ada yang lebih pandai, biar kuajarkan kau beberapa jurus kipasnya menotok ke depan, ternyata kipasnya yang pendek itu ia gunakan sebagai pedang. Langsung menusuk hiat suki ti hiat di lengan bawah Song Teng Siau. Permainannya ini tidak begitu aneh, yang aneh bahwa jurus yang dia mainkan justru baru saja dilancarkan oleh Song Teng Siau untuk menyerang dirinya, malah kelihatannya lebih matang, lebih indah dan lihai dari permainan Song Teng Siau sendiri. Ternyata Boh Chong Tiu memang berotak cerdas, ia paling ahli dan pandai meniru atau mencuri belajar ilmu orang lain. Song Teng Siau tinggi hati dan angkuh, mana ia sudi dipermainkan begitu rupa. Tapi kepandaian silat sejati Boh Chong Tiu memang lebih tinggi dari dirinya, terpaksa ia harus menumpahkan seluruh perhatian untuk menghadapi lawan, meskipun darah bergolak dan amarah tak tertahankan, tidak sempat lagi ia adu mulut sama musuh. Lambat laun semangat tempur Song Teng Siau semakin goyah dan hati pun tidak tentram. Lu Subi berteriak, suko, awas. Maka terdengarlah keras lengan bajunya sudah tertusuk berlubang oleh hujung kipas Boh Chong Tiu, untung ia sendiri bisa bergerak gesit dan merubah permainan dengan cepat, dengan sejurus ceheng tujuan sambil berkelit ia balas menyerang, sehingga ia luput dari totokan lawan yang mengarah jalan darahnya. Nona Lu, ujar Boh Chong Tiu tertawa, sukomu tidak becus lagi, marilah kau maju membantu. Memang Lu Subi sudah bermaksud maju, mendengar kata-katanya ini, tidak ayah lagi ia lantas mencabut pedang, katanya, betul, menghadapi anjing alap-palap seperti kau, kenapa harus berbicara aturan kangau segala, ia tahu tak song tengsiau, maka sebelum turun tangan, ia harus mencari alasan yang tepat untuk membantu sukonya ini. Supaya orang tidak kehilangan muka dan merasa gengsinya direndahkan. Boh Chong Tiu lantas meniru nada perkataannya, betul, Nona Lu memang berpandangan lebih tajam, tahu bahwa apa yang ku katakan tidak salah, memang sukumu sekarang sudah kepayahan. Lu Subi segera berseru memperingatkan, Seng Suko, dia hendak memancing kemarahanmu, jangan kau tertipu olehnya. Kepandaian sejati Lu Subi tidak lebih unggul dibanding song tengsiau, tapi ginkang dan gerak-gerik tubuhnya jauh lebih tinggi dan lincah, dari kiri ia menyerang dengan jurus Hong Hong Kensik lalu dari kanan merangsak dengan jurus Sian Nio Ho Atsa, kedua golok panjang pendeknya berbareng membacok Boh Chong Tiu. Terpaksa Boh Chong Tiu harus memecah perhatiannya untuk menghadapinya, lekas kipasnya mengebas dan terayun keluar, sekaligus ia punahkan kedua serangan golok panjang pendek Lu Subi. Sung tengsiau jadi berkesempatan balas menyerang lebih gencar juga, kini ia menempatkan diri dalam posisi yang lebih menguntungkan. Dengan cermat dan penuh perhatian Boh Chong Tiu melayani keroyokan gencar mereka berdua, diam-diam ia perhatikan jalan permainan ilmu golok Lu Subi, batinnya, ngkau huntoan buntu ajaran Kim Tulu Siugun memang tidak bernama kosong, untunglah meski nona cilik ini sudah mendapat warisan murni ajaran golok keluarganya, kematangan latihannya masih terpaut amat jauh, diam-diam ia sudah punya pegangan dan keyakinan akan dirinya, tiba-tiba kipasnya terjulur ke depan lalu membabat miring, itulah salah satu jurus dari ngkau huntoan buncu dari warisan ajaran keluarga Lu yang dinamakan Ti Gu Keng T. Sudah tentu Lu Subi amat kaget, ilmu goloknya ini sudah dihafalkan betul-betul di luar kepala secara refleks ia lantas. Gunakan jurus-jurus untuk melayani dan mengunci serangan ini, tajam goloknya terjungkit naik terus diganti dengan jurus Ki HWL Yautian. Tak nyana boh Chong Tiu memang sefi gajah meniru-niru saja, di saat kipasnya hampir saja beradu dengan golok lawan, mendadak ia pun merubah permainannya, kipasnya dilonjorkan merata menggunakan tenaga tuntunan, ia sedikit mengetuk di punggung golok Lu Subi, tak kuasa bertahan golok panjang Lu Subi ikut terulur keluar dan terang kebetulan membentur pedang panjang Song Teng Siau. Boh Chong Tiu terbahak-bahak, serunya, Nona Lu, kenapa kau bantu aku malah? Ah, tahulah aku, kau benci sukumu dan ingin pinjam golok membunuhnya bukan? Merah pada muka Lu Subi, bentaknya, omong kosong berbareng golok pendek ditusukan, tipu serangannya ini sekaligus dikombinasikan dengan gerakan tubuh menyelinap kembang mengitari pohon, sebat sekali ia berputar ke belakang Boh Chong Tiu, langsung menusuk ke Hang Hu Hiat di punggung orang. Punggung Boh Chong Tiu seolah-olah seperti tumbuh mata, sambil membungkuk badan ke depan, lututnya ditekuk sambil melangkah maju pula, maka tusukan Lu Subi mengenai tempat kosong. Boh Chong Tiu tidak hiraukan dirinya lagi, kipasnya dikembang tutupkan tidak menentu, khusus ia menyerang Song Teng Siau dengan sengit, sehingga Song Teng Siau mencak-mencak kerepotan. Dengan mengembangkan gin keang mengitari pohon menyelinap kembang, bagai bayangan mengikuti bentuknya Lu Subi mengikuti di belakang Boh Chong Tiu dengan ketat, golok panjangnya, segera menusuk dengan kekerasan ke punggung orang, namun selalu terpaut satu-dua dem dan tidak mengenai sasarannya. Melihat gin kajaknya lumayan, Boh Chong Tiu tidak berani meremahkan dia, kalau terdesak terpaksa ia balikan. Tangannya menyempuk atau menangkis dengan kipasnya, katanya tertawa, tipu seranganmu ini memang tidak salah, jauh lebih mantap dan baik dari sukumu yang goblok dan telur busuk ini, setelah memunahkan sejurus serangan Lu Subi, ia membalik mencercah kepada Song Teng Siau lagi, ternyata ia jengkel karena Song Teng Siau tadi memakinya sebagai anjing ala palap, maka ia berkeputusan untuk menghajar adat kepadanya. Song Teng Siau terdesak kepayahan pula, jengek Boh Chong Tiu dingin, orang Shisong, ayolah kau berlutut dan minta maaf kepadaku, biar kuampuni jiwamu. Song Teng Siau semakin berang, dan peratnya, kentutmu busuk, orang Shisong bukan tandinganmu biar adu jiwa saja, memangnya aku sudi minta ampun kepada anjing ala palap seperti tampangmu ini. Kau kan belum tahu siapa aku sebenarnya berani kau menista orang semena mena, sebetulnya jiwamu tidak terampun lagi. Kupandang muka seorang sahabatmu, maka aku memberi sedikit kelonggaran kepadamu. Baik, kau tidak mau menyerah, biarlah ku persen sekali tamparan di pipimu saja, kipasnya tiba-tiba terbentang lebar menyampuk ke mukanya, sementara kakinya mendesak maju, telapak tangannya terkembang, betul juga ia sudah bergaya hendak menampar ke arah Song Teng Siau. Sudah tentu Song Teng Siau tidak tahan dihina, akhirnya ia ambil keputusan dekat juga. Ternyata di dalam ajaran ilmu pedang warisan keluarga Song Teng Siau ada sejurus tipu pedang yang mematikan, itulah jurus-jurus untuk gugur bersama dengan musuh. Tapi tipu ini harus dilancarkan bila lawan merangsak dekat dan memukul dirinya barulah tipu jurus ini bisa dilancarkan. Di saat Song Teng Siau sudah bertekad untuk adu jiwa, sementara beboh Chong Tiu sudah kesenangan akan menampar. Pipi Song Teng Siau, sekonyong-konyong sesuatu kejadianan ajaib terjadi, daun-daun pohon di samping mereka tiba-tiba sama rontok tanpa ada angin menghembus. Daun pohon rontok tanpa dihembus angin, kalau terjadi dalam keadaan biasa tidaklah dibuat heran, justru ajaib karena beberapa lembar daun-daun yang rontok itu, ada beberapa lembar di antaranya yang terbang ke arah boh Chong Tiu, seperti tumbuh metu saja tepat berjatuhan di atas batok kepala boh Chong Tiu, namun tiada selembar pun yang mengenai Song Teng Siau. Beruntun tiba-tiba boh Chong Tiu merasa batok kepalanya seperti terketuk apa-apa dan rasanya sakit betul, sehingga pandangannya menjadi gelap, kejadian justru teramat cepat, seret pedang Song Teng Siau sudah menusuk tiba, meskipun kepandaian mendengar angin membedakan senjatanya sudah cukup tinggi dan lihai dan gerakan kelitnya pun cepat keras lengan kirinya tergores sobek memanjang oleh pedang Song Teng Siau, malah melukai sedikit kulit lengannya dan berdarah. Luka-luka ringan ini tidak menjadi soal baginya, yang membuatnya betul-betul terperanjat adalah beberapa daun pohon yang dapat memukul batok kepalanya dan menimbulkan rasa sakit ini, mengandal latihan luekangnya sendiri, orang dapat melukai dirinya cukup dengan hanya daun pohon saja, itulah semacam ilmu sakti dari bulim yang sering didongengkan orang. Konon bila luekang murni seseorang sudah dilatih mencapai puncak kemurnian, segala benda yang diraih senaknya dapat digunakan untuk melukai atau membunuh jiwa orang. Ilmu silat sakti yang ajaib ini oleh kaum persilatan sering didongengkan sebagai kepandaian yang dinamakan memetik daun kembang beterbangan, melukai orang, jiwa melayang. Boh Chong Tiu adalah tokoh silat maha tinggi yang lihai, meskipun tidak sampai teranggut jiwanya, namun beberapa daun pohon itu cukup membuat kepalanya pusing dan pandangan menjadi gelap, geruan hatinya amat kaget, pikirnya, tokoh manakah yang mampu memiliki luekang sedemikian tinggi pada zaman ini dalam jalan pikirannya, hanya dua orang saja yang mampu memiliki tingkat luekang setinggi itu, orang pertama adalah Su Heng Kim Tiok Liu, yaitu Kang Hei Tian, seorang yang lain adalah tokoh misterius yang berulang kali selalu mempersulit dirinya dan tidak pernah unjukkan dirinya itu. Sepak terjang Kang Hei Tian biasanya suka terang-terangan, Boh Chong Tiu yakin pasti bukanlah perbuatannya, maka kemungkinan besar adalah perbuatan tokoh misterius yang menakutkan itu. Karena terluka oleh tusukan pedang Song Teng Xiao, terpaksa Boh Chong Tiu main mundur, sementara tokoh misterius itu tidak muncul, Boh Chong Tiu jadi berpikir, agaknya orang itu hanya memberi peringatan saja kepadaku, supaya aku mundur teratur. Apa boleh buat? Dengan kehadirannya di sini, terpaksa aku mengaku kalah sekali ini, karena pikirannya ini, ia tidak berani bertempur lama-lama lagi, tiba-tiba ia lancarkan serangan gertakan kosong, lalu putar badan melarikan diri. Song Teng Xiao insyaf kemenangannya secara untung-untungan saja, maka ia pun tidak berniat mengejar. Lu Subi menjadi girang, katanya, Song Suko, memang kau lebih hebat, akhir jatuh dia lari mencawat ekor. Song Teng Xiao tertawa getir, ujarnya, Xiao Sumoai, jangan kau tempelemas di mukaku, memangnya kau tidak lihat, secara diam-diam ada orang membantu kita. Lu Subi pura-pura kaget, katanya, apa ya, aku kok tidak tahu. Sebetulnya dia sudah tahu dan pura-pura pikun saja. Song Teng Xiao segera berseru lantang, entah ciam pul manakah yang membantu, silakan keluar terima pernyataan. Terima kasih kami, suasana dalam hutan sunyi lengang, yang terdengar hanyalah gemas suaranya. Setelah kejadian ini barulah mereka teringat untuk menyusul Benggoan Cao, maka bergegas mereka kembangkan ilmu ginkang masing-masing, tidak lama kemudian dari balik hutan sebelah depan sana, mereka mendengar benturan senjata keras. Ternyata Tan Kong Si dan Cao Chi Hwi yang sedang berlatih itu pun keperguk oleh musuh tangguh. Musuh yang mereka hadapi adalah dua jagoan kelas tinggi dari pasukan Bayangkari, seorang bernama Ang Tai Xiang, seorang yang lain bernama Han Chiok, mereka sama menerima perintah komandan Bayangkari Set Ho Ting ikut membantu gerakan Chiok Tioki. Di dalam kalangan pasukan Bayangkari Han dan Ang dua orang termasuk jago-jago kelas satu, kepandayan mereka malah setingkat lebih tinggi dari Chiang dan Ih, dua orang yang membantu Chiok Tioki itu. Ilmu yang diakinkan Han Chiok adalah Taichui Pijiu, kekuatan pukulannya dapat membelah batu cadas yang keras. Sementara Ang Tai Xiang mahir menggunakan kau kun, silat keraji Ang mempunyai 36 jalan, ilmunya ini mengutamakan kelincahan dan kegesitan untuk merobohkan lawan dengan seragapan yang berarti. Di saat Cao Chi Hwi kaget, lapat-lapat didengarnya suitan panjang yang dikeluarkan oleh Siow Guat Sian, keruan ia tambah kaget, teriaknya, Tanto aku, kau dengar, agaknya Guat Sian mengundang kita, mungkin rumah kami kedatangan musuh juga, memangnya ia sudah terdesak, untuk bicara ia harus memecah perhatian lagi, maka jurus permainan pedangnya menjadi kacau balau. Ang Tai Xiang terloroh-loroh, katanya, Budak mungil, memang tidak salah rekaanmu, sejak tadi orang-orang kami sudah meluruk ke rumahmu sana. Kupandangmu kamu yang ngayu ini, lekaslah menyerah saja, supaya tidak menderita. Kentutmu busuk maki Cao Chi Hwi Gusar. Ingin ia membebaskan diri dari libatan musuh terus lari ke arah rumah, namun ginkang Ang Tai Xiang lebih unggul, tampak empat penjuru sekelilingnya melulu bayangan Ang Tai Xiang yang berkelebatan, kemanapun ia lari tahu-tahu mesti dicegat oleh Ang Tai Xiang. Luwakang Tan Kong Si jauh lebih kuat dari Cao Chi Hwi, sifatnya pun lebih tabah dan tenang, bukan saja ia sudah mendengar suitan minta bantuan Xiao Kuat Sian, lapat-lapat ia pun sudah dengar suara pertempuran teru di dalam rumah sana. Meski ia kaget, namun tidak menjadi gugup. Dalam pertarungan sengit itu, mendadak telapak tangan Hon Chi Hwi memukul datang. Tidak mundur Tan Kong Si malah memapak maju, seret pedangnya menusuk kepada lawan, jurus ini dinamakan Sungai Es mulai mempeku, khusus untuk memunahkan rangsakan keras lawan. Perubahan tipu-tipu jurus Ping Cuan Kiam Hoat memang tiada batasnya, meskipun Hon Chi Hwi berada di pihak yang lebih unggul, tidak bisa tidak ia harus bertindak hati-hati juga, bentaknya, anak muda, mau adu jiwa ia sebat sekali ia berkelit miring, cepat sekali jari-jari tangannya sudah mencengkeram dan menangkap, ia tetap mirangsak lebih dulu, cuma rangsakannya mau tidak mau kena terhalang dan menjadi kendor. Mendapat kesempatan, lekas Tan Kong Si melompat keluar kalangan, sekali ayun tangan, beruntun ia timpukan tiga butir peluru es, dua butir disambitkan ke arah Amtai Siang, sebutir lagi mengarah Hon Chiok. Ping Pok Sintan, peluru es, dibuat dari inti es yang paling keras setelah tertimbun di dalam lapisan salju yang paling dalam, begitu kena angin lantas lumer, hawanya yang dingin dapat untuk melukai musuh. Wood, Wood beruntun dua kali Hon Chiok lekas hantamkan pukulannya menyampuk hawa berkabut dingin, namun tak urung berbangkis satu kali. Luekang Ang Tai Siang lebih rendah lagi, tak tertahan ia bergidik gemetaran seluruh badan. Untunglah mendapat bantuan peluru es Tan Kong Si, barulah Chow Chi Ha Wee Ikuat bertahan lebih lama, sehingga tidak sampai teringkus oleh Ang Tai Siang, namun ia tidak kuasa membebaskan diri dari libatan orang. Lain pula dibanding senjata rahasia umumnya, peluru es ini disambitkan satu hilang satu. Waktu keluar rumah Tan Kong Si hanya membawa sebotol kecil peluru esnya itu, sampai sekarang tidak sedikit yang sudah diagunakan, kini hanya tinggal tujuh butir lagi, peluru es paling-paling hanya bertahan sementara dan tidak mungkin untuk mengalahkan musuh, kalau pertempuran semakin lama, akhirnya pasti pihak dirinya yang bakal rugi sendiri. Di saat ia gelisah itulah, mendadak Han Chiok menyerang dengan jurus gertakan terus melompat mundur tiga langkah, bentaknya, kawan dari mana itu. Sung Teng Siow dan Lusubi memburu datang dengan langkah lebar, belum lagi bentakan Han Chiok lenyap, mereka berdua sudah muncul bersama. Teng Siow tahu kepandayan Han Chiok lebih tinggi, segera ia berkata, Siow Sumoai, bantulah nona itu. Sembari bicara ia melesat memapak ke arah Han Chiok, seret belum lagi sampai pedangnya sudah menusuk lebih dulu, jengeknya, aku ini tukang memanah alap-palap dan menjagal anjing, kau kebentur di tanganku, anggap saja memang saat naasmu telah tiba, tadi ia dihina dan diledek oleh Boh Chong Tiu, rasa gusar dan penasarannya, kebetulan ia tumpahkan kepada Han Chiok. Seluruhnya, maka pedangnya ia tarikan dengan gencar seperti hujan badai, setiap jurus serangannya amat ganas. Bocah keparat, berani bermulut besar, sudah bosan hidup kau Han Chiok mementak gusar, sementara dalam hati amat kaget menghadapi rangsakan hebat pedangnya. Kalau dalam keadaan biasa, melawan Song Teng Xiao satu persatu, masing-masing mempunyai keahlian sendiri-sendiri, mungkin sulit ditentukan pihak mana bakal unggul dalam waktu dekat. Tapi ia sudah bertempur melawan Tan Kong Si, harus mengerahkan lewekang untuk menahan serangan Ping Pok Sintan lagi, sedikit banyak hawa murninya sudah terkuras sebagian, seumpama Tan Kong Si tidak mengeroyok bersama Song Teng Xiao, ia pun tidak akan kuat bertahan lama-lama. Lu Subi meluruk ke arah Ang Tai Siang, sebentar saja ia sudah unggul di atas angin, silat yang diyakinkan Ang Tai Siang adalah silat kera yang mengutamakan kelincahan dan kegesitan berlompatan. Tapi latihan gerak tubuh menyelingap kembang mengitari pohon Lu Subi lebih enteng dan tangkas lagi, kedua pihak sama mengembangkan kelincahan dan kegesitan bergerak, selalu Lu Subi bisa menempatkan diri pada posisi yang lebih menguntungkan lebih dulu, sehingga lawan selalu terdesak terkekang gerak geriknya. Peduli kemanapun ia berputar dan berlompatan, sinar golok yang menyilaukan mati selalu mengancam kepala dan tenggorokannya. Setelah menenangkan hati dan menenteramkan napas, Cao Chi Hwei lantas tertawa geli, serunya, bagus, labrak dan gasak dia saja, inilah yang dinamakan membalas dengan caranya sendiri, belum lenyap suaranya, terdengarlah Ang Tai Siang berteriak, disusul darah munkrat kemana-mana, larilah dia terbirik-birit. Ternyata ia sudah terkena bacokan golok Lu Subi. Han Chiok sendiri sudah tidak kuat melawan, melihat temannya ngacir, hatinya makin gugup. Sung Teng Siau. Membentak, lari kemana dengan sejurus pek hang keanjit ujung pedangnya bergetar menusuk, kebetulan kedua telapak tangan Han Chiok menari terbang pulang pergi, telapak tangan kanan menusuk miring sedang telapak tangan kiri melindungi dada, jurus ini sekaligus ia gunakan kombinasi pertahanan dan penyerangan, sebetulnya merupakan tipu lihai untuk melayani serangan dan balas menyerang, namun karena hatinya gugup, maka permainannya tidak sepenuh hati sehingga hasilnya pun hil. Justru Sung Teng Siau bertindak lebih cepat selangkah, meskipun tusukan pedangnya tidak menembusi dadanya, tapi telapak tangannya berlubang ditembusi pedang. Tergentak oleh tenaga pukulan lawan badan Sung Teng Siau sendiri pun tergeliat dan mundur dua tindak. Lekas Han Chiok berlari lintang pukang di belakang Ang Tai Siang. Setelah melampiaskan rasa jengkel dan penasarannya, Sung Teng Siau bergelap tertawa. Sung Toa Ko, kata Tan Kong Si, musuh tidak usah dikejar. Dengarkah-kah suara pertempuran di sana? Ayolah lekas kita pulang membantu Hun Lihiyab. Di saat mereka bicara, Lu Subi mendekam menempelkan kuping di tanah, mendengarkan dengan seksama, katanya, benar, di sana ada suara pertempuran, mendadak ia mencelat bangun, teriaknya, celaka, Beng Suko menghadapi musuh tangguh, Golo JC cepatnya semakin kendor dan lamban, mungkin bisa celaka, sejak kecil Lu Subi ikut tayah bundanya ke Lana di Kangau, ia sudah berhasil meyakinkan kepandayan mendekam di tanah membedakan suara, di dalam tanah seluas satu dua li, kalau ada orang bertempur, ia bisa mendengar dan tahu senjata apa yang digunakan oleh kedua pihak, malah jurus-jurus permainan orang pun dapat ia bedakan dengan baik. Golok cepat Beng Go Ancawa adalah ajaran ayahnya, ilmu yang dia paling hafal, maka sekali dengar lantas ia tahu pihak mana lebih kuat dan siapa di pihak terdesak, seperti mata menyaksikan sendiri. Beng Go Ancawa yang terluka sudah roboh di tanah, sepasang boan kean pit ciok tioki dan ruyung baja ihti yang kiat sudah merangsak tiba bersama. Beng Go Ancawa kertak gigi, batinja menjerit, aku tidak boleh mati maka sambil bergelindingan di tanah ia melancarkan Gun Te Tong Tzu Hoat untuk menghadapi serbuan kedua musuhnya. Sementara Xiao Hu Jin sedang repot menghadapi serangan Cho Tian Hiong, tidak sempat datang membantu dirinya. Hanya Xiao Kuat Sian seorang yang sempat menolong, tapi toh bantuannya tidak berarti. Karena di dalam pertarungan awut-awutan itu, kepandaian Xiao Kuat Sian adalah yang terlemah, bahwasannya Chiok Tioki tidak ambil perhatian kepadanya, hanya ruyung ihti yang kiat saja sudah cukup membuat dirinya terdesak di luar kalangan. Dengan menarikan ruyungnya, bukan saja ihti yang kiat berhasil menghadang Xiao Kuat Sian, malah sesekali masih sempat menyabet ke arah Beng Go Ancaw. Bagaimanapun Beng Go Ancaw bukan manusia besi, setelah terluka kehabisan darah harus bertempur mati-matian sekuat tenaga pula, lambat laun pikirannya semakin kabur, sekonyong-konyong lambayan baju putih berkibar di depan matanya, lapat-lapat masih sempat dilihatnya seorang gadis memburu datang ke arah dirinya, tak tertahan Beng Go Ancaw lantas berteriak, Cilo, kau, kenapa kau keluar seketika semangatnya bangkit, tenaganya pun berlipat ganda, sinar goloknya alaksana kilat menyambar datar berkembang keempat penjuru, kedua potlot Chiok Tioki yang hampir saja menusuk Hiat Sonia, mendadak kena tersampuk balik oleh golok cepatnya. Terdengar gadis itu berteriak, Beng Suko, inilah aku, Siaw Sumoai, Teng Siaw pun sudah tiba baru sekarang Beng Go Ancaw melihat jelas, ternyata bukan Hun Cilo, tapi adalah Siaw Sumoainya Lu Subi. Sambil menarikan sepasang goloknya, Lu Subi menerjang datang, golok pendek menindih ruyung lawan, sementara golok panjangnya membaco ke arah Ihtiang Kiat. Karena kalah cepat dan tidak terduga, Ihtiang Kiat tidak berhasil merintangi orang, tahu-tahu lawan sudah menyerbu ke tengah gelanggang. Terang, terang kedua golok panjang pendek itu berbareng menangkis pergi sepasang potlot Chiok Tioki. Kejadian berlangsung amat cepat, dalam pada itu Song Teng Siaw, Tan Kong Si dan Cao Chi Hwe Ip pun sudah menyusul tiba. Cao Chi Hwe Ip mencabut pedang membantu Siaw Kuat Sian menghadapi Ihtiang Kiat. Song Teng Siaw dan Tan Kong Si maju bersama membantu Siaw Hujin menempur Tong Tian Hau Ucoh Tian Hiong. Senjata yang digunakan Tan Kong Si adalah pengpok ham kong kiam, jari tengah Chau Tian Hiong menjentik, kreng ia selentik pedang orang mental ke samping, seketika terasa hawa dingin merembes melalui ujung jarinya sehingga telapak tangannya terasa linu dan mati asa, keruan kagetnya bukan main, lekas ia kerahkan hawa murni mengusir hawa dingin itu keluar dari telapak tangannya. Seret pedang Song Teng Siaw pun sudah menusuk tiba, keruan ia mencak-mencak kerepotan dibuatnya. Suara orok yang baru lahir terdengar nyaring dari dalam kamar, Siaw Hujin berhasil membebaskan diri dari libatan Chau Tian Hiong, terus berlari menerobos ke dalam kamar. N.Y.O. Bok sedang menjambak rambut Hun Chilo, tiba-tiba dilihatnya darah berceceran, di susu lorok kecil itu pun lahir menangis, sesaat ia berdiri melongo hambar, telapak tangannya terhenti di tengah udara, entah harus turun tangan atau tidak. Meskipun rasa curiganya masih menghantui sanubarinya, rasa jelus membakar dada, tapi harus membunuh seorang yang baru saja melahirkan betapapun hatinya tidak tega. Waktu Siaw Hujin menerjang masuk, kebetulan melihat adegan yang genting ini, keruan kagetnya bukan main. Meski N.Y.O. Bok sendiri sedang terlongong kebingungan, tapi sorot matanya yang mendelik beringas belum lagi padam. Lekas Siaw Hujin menenangkan hati, bentaknya, N.Y.O. Bok, apa yang kau lakukan? Inilah anakmu sendiri. N.Y.O. Bok tersentak kaget, gumamnya, anakku, anakku tiba-tiba sedikit pulih kesadarannya, pikirnya, benar, dia meninggalkan aku belum genap delapan bulan, ia bertemu dengan Benggo Ancao setelah meninggalkan rumah, saya umpama Orok ini lahir lebih cepat dari waktunya, pastilah bukan anaknya Benggo Ancao. Delapan tahun sejak menikah dengan Huncilo, ia tidak dikaluniai seorang anak pun, relung hatinya yang paling dalam, selalu iri dan jelus kepada putranya Benggo Ancao. Kini diketahuinya bahwa anaknya sendiri berada di ujung kakinya, rasa kasih sayang terhadap anak sendiri seketika berkobar setelah pikirannya sadar. Lekas Siaw lepas rambut Huncilo, baru saja ia membungkuk hendak membopong Orok kecil itu, mendadak terasakan mukanya pedas dan panas, ternyata Siaw Hujin sudah menempiling kedua pipinya, tahu-tahu Orok itu pun sudah terebut olehnya. Siaw Hujin, lantas memaki sambil menudingnya, kau tidak setimpal menjadi ayah bocah ini, kau menggelindinglah pergi. Siaw Hujin, Rengek Nyeobok memohon, berilah kesempatan aku melihat anakku. Siaw Hujin tidak tega, dari kejauhan ia angsurkan Orok dalam pelukannya, katanya, semula aku ingin bantu kau, siapa tahu ternyata kau betul-betul menjadi bangsat, membawa anjing alap-palap kemari hendak mencelakai jiwa istri dan anakmu sendiri. Memangnya kau setimpal menjadi suami Cilo, setimpal menjadi ayah anak yang baru lahir ini. Sudah, kau sudah melihatnya, lekas kau menggelinding pergi, aku perlu merawat mereka ibu beranak. Nyeobok merabak kedua pipi sendiri yang bengap, mendadak kedua tangan terayun pula dengan suara nyaring ia gambar kedua pipi sendiri pula beberapa puluh kali, teriaknya, omonganmu betul, aku tidak setimpal menjadi suaminya, tidak setimpal menjadi ayah anakku sendiri. Wut sekali pukul ia bikin daun jendela semplak berantakan terus menerobos keluar dan melarikan diri dari belakang rumah. Beberapa jurus lusubi menghadapi serangan Ciok Tioki, sehingga Bengku Ancau sempat ganti napas, bentaknya sambil melompat bangun, kalian para anjing alap-palap ini, semua menggelinding pergi dalam berkata-kata itu, beruntun goloknya membacok cepat berantai sebanyak 7-18 kali kepada Ciok Tioki. Meski gerak-geriknya tidak leluasa, tapi bacokan goloknya itu lebih berat dan kuat dari sebelumnya. Semula Ciok Tioki mengharap Nyeobok keluar membantu dirinya, Bengku Ancau sudah terluka, dengan bertambah seorang pembantu, siapa menang siapa kalah toh masih sulit ditentukan, tak nyana Nyeobok memang sudah keluar, tapi bukan membantu dirinya malah tinggal merat alias melarikan diri. Mendengar Nyeobok menjebol jendela terus lari dari belakang rumah, sungguh benci dan sengit betul dibuatnya, tapi apa boleh buat, terpaksa ia bertahan beberapa jurus pula, suatu ketika ia merangsak dengan serangan gertakan, terus putar tubuh melarikan diri pula. Dua orang jagoan bayang karit sianggun sudah terluka dan merat, ih tiang kia pun tidak berani bertempur lama-lama, lekas ia pun mengikuti jejak rekan-rekannya, lari sifat kuping. Kini tinggal Choh Tianhiong seorang yang masih melawan mati-matian, seret pedang Song Teng Siau segera menusuk, Choh Tianhiong mengebutkan lengan bajunya menggubat pedangnya, sekonyong-konyong cakar jarinya menyelonong tiba hendak mencengkeram tulang pundaknya. Jurus serangan ini dilancarkan dengan resiko besar. Ternyata Choh Tianhiong sendiri pun bisa melihat gelagat, situasi sudah tidak menguntungkan, sudah tentu ia pun berusaha lari. Tapi pertempuran jago-jago kelas tinggi, tidak gampang untuk melarikan diri, maka dalam saat-saat genting itu, mendadak ia melancarkan serangan berbahaya, bahwasannya ia merangsak maju untuk mundur, hal ini hanya untuk mengaburkan pandangan dan perhatian lawan supaya dirinya leluasa mengundurkan diri. Jikalau lawan tidak kuasa menghadapi serangannya, betul-betul kena tercengkeram, kebetulan malah dirinya bisa menawan musuh sebagai sandera. Saat mana Bengku Ancao dengan pandangan berkilat sedang mengawasi pertempuran di sebelah sini, gerak-geriknya memang tidak leluasa, mendadak ia menghardik, dik, rasai tua, rasakan goloku ini golok pusakannya segera, ditimpukan dengan sekuat tenaga bagaikan kilat menyambar goloknya itu berdesir kuat menerjang ke punggung Cohtian Hiong. Cohtian Hiong tidak berani menangkis atau menyambuti jiwa sendiri lebih penting, tanpa sempat melukai lawan, lekas ia miringkan badan. Berak tiba-tiba sebelah kakinya menendang sebuah meja di dekatnya ke belakang untuk menangkis luncuran golok itu. Keras golok pusaka Bengku Ancao tembus sampai ke gagangnya. Sementara, tabasan pedang Song Teng Xiao berhasil memapas putus lengan bajunya saja, urat nadi di pergelangan tangan orang pun kena tergores oleh hujung pedangnya sehingga keluar darah. Saking kesakitan Cohtian Hiong menggerung keras, tanpa hiraukan kedudukan dan gengsi sendiri sebagai tokoh kenamaan, ia jatuhkan diri terus menggelundung dua kali keluar pintu, terus angkat langkah seribu. Lusubi bertepuk sambil bersorak senang, Beng Suko bagus sekali sambitan golokmu tadi. Seng Suko, meski tabasan pedangmu tidak berhasil menamatkan jiwanya, kiranya cukup membuatnya kapok juga. Segera Lusubi mencabut keluar golok pusaka itu terus diangsurkan kepada Beng Go Ancao, katanya, marilah lekas masuk menengok keadaan Hun Chi Chi. Beng Go Ancao menerima goloknya, dengan hambar ia mengintil di belakang orang, waktu Lusubi menyingkap kerai, tiba-tiba Beng Go Ancao tersadar, aku tidak boleh masuk, lekas ia menghentikan langkah. Tampak siau hujan berdiri di ambang pintu, katanya tertawa, ibu beranak sama selamat, kalian tidak usah khawatir, orok laki-laki yang gemuk sekali, guat siang suruhlah ibu inang membawa sebas kom air panas kemari. Pelan-pelan Hun Chi Lo mulai siuman dari pingsannya, begitu sadar ia lantas bertanya, bagaimana keadaan di luar? Lusubi menjawab lebih dulu, kawanan anjing alap-palap itu sudah digebah lari semua. Aku adalah Lusubi, hari itu kita pernah bertemu, apakah kau masih ingat? Hun Chi Lo tersenyum, katanya, aku tahu kau adalah Go Ancao punya sumo ai, Teng Xiao juga datang bukan? Dia sengaja datang kemari bersamaku untuk menengok kau, dia ada di luar. Sayang sekarang aku tidak bisa menemui mereka, bibi, bantulah aku melayani para tamu. Bekbo, keluarlah tidak usah khawatir, aku bisa menjaga Hun Chi Chi baik-baik. Hun Chi Lo menggenggam tangannya, katanya, Xiao Sumo Ai, terima kasih. Go Ancao dan Teng Xiao adalah sahabat baikku, biar aku meniru mereka memanggilmu Xiao Sumo Ai Puja, kau tidak marah bukan? Sepuluh tahun yang lalu, Go Ancao sudah sering menyinggung kau kepadaku, kini setelah bertemu, kau tampak jauh lebih halok dari apa yang pernah dia lukiskan. Teng Xiao dapat hidup sampai tua bersama kau, sungguh beruntung. Hun Chi Chi, kau pun jauh lebih cantik lebih rupawan dari Hun Chi Chi yang pernah kubayangkan sebelum ini. Waktu Xiao Hu Jin keluar dari kamar, dilihatnya Beng Go Ancao berdiri di pojokan sana dengan mendolong, keruan ia jadi kikuk dan risih, lekas ia pura-pura batuk-batuk kecil serta sapanya, Beng Tai Hiap, terima kasih akan bantuanmu sehingga Cilo dan anaknya selamat. Bagaimana luka-lukamu sendiri? Aku punya obatmu jarab. Beng Go Ancao tersentak dari lamunannya, setelah menenangkan hati, ia menjawab, tidak jadi soal. Tapi tempat ini kalian tidak bisa tinggal lama-lama lagi. Xiao Hu Jin, adakah tempat lain untuk pindah sementara waktu? Kawanan Anjin Alap Palap itu pulang pergi dari dan ke Pak Hiap paling tidak memerlukan 3-4 hari, saat ini belum terpikir oleh ku tempat yang cocok, tapi tidak perlu dikhawatirkan, kalian istirahat dulu di sini, besok baiklah kita putuskan bersama, Guat Sian, Chi Ha Wee, bantulah aku menanak nasi. Lekas-lekas Beng Go Ancao berkata, tidak usah repot-repot, kami sendiri membawa langsung. Baru mereka bicara sampai di sini, di luar tiba-tiba terdengar derap langkah kuda yang berlari kencang di pedal menuju ke tempat kediaman mereka. Xiao Hu Jin menegakkan alis, katanya, wah, cepat betul kawanan Anjin Alap Palap itu kembali. Hanya seekor kuda dengan seorang penunggang saja. Kukira belum tentu dari kawanan Anjin Alap Palap, demikian ujar Beng Go Ancao. Belum habis percakapan mereka, derap kuda sudah berhenti di depan rumah, terdengar suara lantang berkata di luar pintu, Han Wee Bu sengaja datang mohon bertemu dengan Xiao Hu Jin. Harap tanya apakah Beng Go Ancao Beng Tai Hiap berada di sini? Sungguh di luar dugaan semua orang bahwa yang datang ternyata adalah Chong Piao Tau dari Tin Wan Pau Kiyok Han Wee Bu. Semasa hidup suami Xiao Hu Jin pernah bermusuhan dengan ayah Han Wee Bu, tempoh hari orang-orang Tin Wan Piao Kiyok membantu N.I.O. Bok mengeroyok Hun Chilau dan Mia O.T. Yang Hang lagi, hal itu disaksikan sendiri oleh Song Teng Xiao, kalau Xiao Hu Jin mendengus gusar, adalah Song Teng Xiao sudah menyeletuk lebih dulu, sungguh kebetulan kedatangan keparat ini, Beng Heng, kau tahu tidak? Cepat Beng Go Ancao menggoyangkan tangan, katanya lirih, kalian belum tahu sekarang Han Wee Bu sudah menjadi sahabat baik kita. Xiao Hu Jin, harap pandanglah mukaku, sambutlah dia sebagaimana mestinya. Xiao Hu Jin serba salah, tapi ucapan Beng Go Ancao tidak bisa tidak harus ia dengar segera ia manggut-manggut sahutnya lirih, biar kulihat dulu apa maksud kedatangannya. Pintu besar memang terbuka, setelah Chow Tian Heng dan lain-lain lari, pintu itu masih belum sempat ditutup. Dari ruang tamu, Xiao Hu Jin sudah melihat bayangan Han Wee Bu yang sedang menambatkan kudanya dan berdiri di luar pintu. Segera Xiao Hu Jin menyambut dingin, entah angin apa yang menghembus Han Chong Piao Tau dari kota raja, silakan masuk. Beng Go Ancao segera datang mendekat, katanya, dari mana kau bisa tahu aku berada di sini, apa ada urusan penting? Kau masih ingat murid Ten Yeo Bok yang bernama Bun Seng Leong itu ujar Han Wee Bu. Aku sudah mengusirnya dari Piao Kiok. Tapi dari mulutnya aku pun mendapat berita, ku ketahui bahwa mereka akan datang ke Sam Ho untuk menangkap kau, mereka yang dimaksud oleh Han Wee Bu sudah tentu adalah para kawanan anjing alap-palap anak buah Set Ho Ting dan Pak Kiong Bong. Kiranya begitu, terima kasih akan perhatian dan pemberian Tau Hon Chong Piao Tau. Sebaliknya, rasa permusuhan Xiao Hu Jin masih belum hilang, katanya Tau War, wah bikin capek Hon Chong Piao Tau saja untuk memberi kabar dari tempat jauh, ketahuilah bahwa kawanan anjing alap-palap itu sudah kita gebah lari semua. Aku tahu, ujar Han Wee Bu. Di depan gunungku lihat mereka lari terbirik-birik, namun mereka tidak melihat aku, kiranya, karena melihat mereka melarikan diri dari jurusan sini maka Han Wee Bu baru bisa menemui tempat Xiao Hu Jin ini. Berkata Han Wee Bu lebih lanjut, tapi bukan saja aku hendak menyampaikan berita ini, masih ada pula urusan yang lebih penting. Urusan penting apa, silakan duduk dan bicara, tanya Beng Goan Chow. Han Wee Bu duduk sambil celingukan, katanya, Sung Tai Hiap juga di sini, kebetulan malah. Masih ada nonalu bukan? Untuk apa kau mencari dia? Tanya Song Teng Xiao dingin. Dia sedang di dalam, Beng Goan Chow memberitahu, sedang repot agaknya, biar sebentar ku panggil dia keluar. Tidak perlu susah-susah suruh dia keluar. Nanti saja kau sampaikan kepadanya, kata Han Wee Bu lebih lanjut. Xiao Chi Wan Xiao Toa Ko dan Leng Tiat Diaw Leng Toa Ko ada titip orang membawa kabar, karena tidak tahu jejak kalian, maka orang itu minta aku menyampaikan kabar ini kepada kalian supaya lekas-lekas pulang ke Xiao Kim Juwan, lalu ia keluarkan sebatang anak panah, membuktikan bahwa omongannya bukan bualan belaka. dan sampai jumpa di video selanjutnya.